Zulei terdiam beberapa saat dan kemudian berkata wakil kapten pasti akan menanyakan pertanyaan ini nanti. Tuan Yun Xiao, mohon pikirkan baik-baik sekarang. Li Yun Xiao mengerutkan kening, merasakan ada yang tidak beres. Segera, keduanya sampai di aula luas, yang kosong, hanya ada satu pria yang membelakangi pintu, melihat peta langit berbintang yang tergantung di aula depan, sepertinya sedang melamun. Zulei memberi isyarat mengundang dan pergi sendirian tanpa mengucapkan sepatah katapun. Li Yun Xiao melangkah ke dalamnya, dan kesadarannya berlalu sebentar. Dia tidak berani menyelidiki terlalu dalam. Aura samar dan samar telah membuktikan bahwa orang di depannya pastilah eksistensi tingkat prajurit. Pria parubaya itu berbalik, menatap Li Yun Xiao, pupil matanya sedikit menyusut, lalu kembali tenang, dan berkata apakah Anda Li Yun Xiao, Master Seni Tingkat 5. Li Yun Xiao tersenyum tipis, berjalan ke kursi di sebelahnya, duduk sendirian, lalu menyilangkan kaki dan berkata, apakah Anda Hai Bei Fei, wakil pemimpin grup tentara bayaran pemula. Hai Bei Fei membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dia belum pernah melihat seorang pemuda yang berani bersikap begitu sombong di hadapannya. Bahkan putra kesayangannya Hai Lin pun disiplin dan patuh serta tidak berani bertindak di hadapannya. Haha, anak muda, kamu sangat berani. Kudengar Lin Er berkata bahwa itu berkat kamu selama ini, kalau tidak mereka semua mungkin akan hancur. Ketika Hai Bei Fei berpikir bahwa pihak lain telah menyelamatkan putra dan bawahannya, dan masih menjadi penyihir tingkat 5, dia tidak mempedulikannya dan berkata dengan lembut Tuan Yun Xiao masih sangat muda dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak, lakukan kamu tahu kekuatan mana yang kamu miliki. Dia dengan santai mulai menjelajah. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata itu hanya sebuah kota kecil di wilayah selatan. Hai Bei Fei sedikit mengernyit dan berkata wilayah selatan. Tidak ada sekte besar di wilayah selatan, tetapi pembukaan Gunung Sumi telah menyebabkan banyak keributan baru-baru ini. Saya mendengar bahwa ada dua kaisar bela diri lagi yang datang, saya tidak aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Li Yun Xiao berkata saya tidak tertarik dengan gosip ini, tetapi memang benar bahwa dua kaisar bela diri yang bergelar besar telah tiba. Hai Bei Fei sedikit mengernyit. Anak ini sepertinya baru berusia 15 tahun. Kata-katanya membuat orang merasa sempurna. Setelah beberapa kata, dia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Dia berkata dengan depresi saya tidak melakukannya berharap wilayah selatan ada juga talenta seperti Master Yun Xiao di antara mereka. Bahkan jika kita melihat banyak sekte kuat di daratan, mereka hanya biasa-biasa saja. Li Yun Xiao mengambil teh di atas meja, menyesapnya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum saya pikir guru Hailin sangat berbakat. Mata Hai Bei Fei berbinar, dan dia sepertinya telah menemukan targetnya, dan meratap sayang sekali anak ini dilahirkan dengan kondisi fisik yang lemah, dan Tuan Yun Xiao juga memahami darahnya. Sehat, desahan panjang lainnya. Li Yun Xiao diam-diam tertawa di dalam hatinya, Hai Bei Fei pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya, tetapi dia menolak mengambil inisiatif untuk berbicara, menunggu dia ditipu. Oleh karena itu, dia berpura-pura sangat tertekan dan simpatik, dan meminum beberapa teguk teh harum. Mata Hai Bei Fei meliriknya beberapa kali secara sengaja atau tidak, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Saya melihat kamu sangat senang minum teh, bagaimana kamu bisa menunjukkan kesedihan dan simpati. Jika aku tahu aku akan memberimu daun teh paling sampah untuk diminum, aku akan meminummu sampai mati. Tapi masih ada ekspresi sedih di wajahnya, dan dia berkata Tuan Yun Xiao, ada seorang ahli yang menunjukkan Lin Er saat itu dan meninggalkan metode pengobatan, tapi sehat. Ada desahan panjang lagi, seolah ingin membuat Li Yun Xiao terkesan, agar dia tidak berpura-pura bodoh dan hanya minum teh lagi. Hai Bei Fei bahkan diam-diam menggunakan vitalitasnya yang terkandung dalam desahan ini, yang cukup mengejutkan orang. Li Yun Xiao akhirnya berhenti diam, perlahan-lahan dia mengambil cangkir teh dengan kedua tangannya, menyerahkannya kepada Hai Bei Fei untuk dilihat, dan berkata, Tuan Wakil Kapten, tehnya sudah habis. Hai Bei Fei, Ruhua? Ruhua, dia berteriak dua kali, dan seorang wanita kuat dengan janggut berlari masuk dan berkata dengan suara kasar Kapten Hai, apa yang terjadi? Hai Bei Fei menunjuk ke arah Li Yun Xiao dan berkata teh tamu sudah habis, jadi mengapa tidak menggantinya? Ya, wanita berjanggut itu berbalik dan pergi untuk mengambil cangkir teh Li Yun Xiao, berulang kali meminta maaf tamu, maafkan saya. Untuk mengungkapkan permintaan maafnya, dia juga mengedipkan mata pada Li Yun Xiao. Li Yun Xiao sangat terkejut sehingga dia merasa seolah-olah dia dilarikan ke lautan kesadaran oleh serangan spiritual yang kuat. Dia mulai gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hai Bei Fei terkekeh dan berkata, ingatlah untuk membeli daun teh terbaik, yang dibeli majikanku kemarin. Ruhua tertegun dan bertanya dengan curiga 500 kg teh daun besar yang dibeli putra ketiga dengan 10 koin perak kemarin. Ehem, Hai Bei Fei terbatuk-batuk dan berkata dengan marah kamu percaya atau tidak bahwa aku bisa menamparmu sampai mati demi 10 koin perak dan 500 kati. Aku membelinya seharga 1 miliar yuan, jadi cepat pergi. Iya-iya, Ruhua terkejut dan bergegas keluar. Li Yun Xiao juga tersenyum canggung dan berkata pelayan dari kelompok tentara bayaran pemula benar-benar sangat aneh, haha. Hei-hei, Hai Bei Fei tersenyum dan berkata Kingge Woodland adalah tempat di mana burung tidak buang air besar. Senang rasanya menemukan bawang yang begitu tua. Li Yun Xiao berkata dengan ekspresi gelap di wajahnya daun teh di kelompokmu juga sangat aneh, haha. Hai Bei Fei juga tampak sedikit malu, terbatuk beberapa kali dan berkata orang ini tidak dapat berbicara dan belum pernah melihat dunia. Bagaimana dia bisa memahami teh daun besar dengan lebih dari 1 miliar koin emas. Dia mengubah nada suaranya dan menghela nafas kasihan lin air saya, ada seorang ahli yang meninggalkan obatnya, tapi saya belum dapat menemukan kesempatan itu selama bertahun-tahun. Li Yun Xiao berdiri, menunjukkan ekspresi serius, dan berkata Oh, ingatanku. Kapten Hai, tiba-tiba aku berpikir bahwa masih ada hal yang sangat penting yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Hei, hei, jangan pergi. Hai Bei Fei buru-buru menghentikannya dan berkata ini adalah markas dari kelompok tentara bayaran pemula. Apa lagi yang harus dilakukan Tuan Yun Xiao? Haha, mari kita bicara lagi, oke. Li Yun Xiao memandangnya dengan malas dan berkata, saya tidak berniat meminum teh daun besar kelompok Anda. Hai Bei Fei tersenyum dan berteriak Xiao Huan, ambillah harta salju berkualitas tinggi yang telah saya kumpulkan. Seorang gadis kecil dan lembut berlari mendekat, mengangguk berulang kali lalu turun. Tak lama kemudian, sepoci teh dengan aroma menyegarkan pun diseduh. Setelah Li Yun Xiao menggigitnya, dia menunjukkan ekspresi puas. Hai Bei Fei tersenyum dan berkata, Tuan Yun Xiao, bagaimana menurut Anda? Ini adalah harta salju terbaik yang pernah saya kumpulkan. Saya bahkan tidak tahan untuk meminumnya. Li Yun Xiao tidak berkomitmen dan berkata, Komandan Resimen Hai benar-benar memanggil saya untuk datang minum teh. Senyuman Hai Bei Fei berangsur-angsur memudar dan dia menghela nafas Tuan Yun Xiao, apakah Anda bersedia bergabung dengan kelompok tentara bayaran pemula saya? Hati Li Yun Xiao bergetar, setelah berdebat sekian lama, dia akhirnya langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, mengapa kamu ingin aku bergabung? Mata Hai Bei Fei berangsur-angsur memadat dan dia berkata perlahan meskipun King Ge Wu Tlen bukan apa-apa di dunia Tian Wu, ia masih merupakan partai yang kuat dengan tentara dan pembasmi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kekuatan besar yang sebenarnya tidak akan berani mengacaukan kita dengan mudah. Jika Tuan Yun Xiao bersedia bergabung dengan resimen kami, saya dapat memberi Anda posisi kapten. Statusnya lebih tinggi daripada pemimpin sekte biasa. Selain Kapten Hao Lian dan saya, resimen tentara bayaran pemula kami hanya memiliki tujuh pemimpin hebat. Kapten dan Tuan Yun Xiao, Anda bisa menjadi yang kedelapan. King Ge Wu Tlen adalah tempat di mana para preman dari alam Tian Wu berkeliaran, dan ada banyak transaksi gelap, dan keuntungan di dalamnya juga sangat besar. Tidak ada yang tahu seberapa dalam latar belakang tiga kelompok tentara bayaran utama yang bercokol di sini. Tapi yang pasti bahkan sekte yang dipimpin oleh Kaisar Wu tidak akan berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Status kapten di bawah pemimpin resimen sudah sangat tinggi. Tapi siapa Li Yun Xiao? Bagaimana dia bisa menyukai ini? Li Yun Xiao berkata dengan tenang janjikan padaku manfaat seperti itu, apa syaratnya? Hai Bei Fei berkata terus terang ada juga beberapa master seni yang tersebar di kelompok tentara bayaran pemula, tetapi mereka sulit untuk dikelola. Kapten Hao Lian selalu memiliki ide untuk membentuk tim master seni untuk menjadi tim kedelapan. Meskipun guru Yun Xiao masih muda, dia memiliki master seni tingkat kelima sudah cukup untuk meyakinkan semua orang. Dia memfokuskan pandangannya dan mengucapkan kata demi kata yang lebih penting, Tuan Yun Xiao memiliki kemampuan untuk menyelamatkan putra saya. Oh, bisakah saya menyelamatkan saudara Hailin? Li Yun Xiao tampak penasaran. Bagus. Hai Bei Fei terlihat sangat serius, menatap Li Yun Xiao dan berkata karena Tuan Yun Xiao memiliki tubuh dewa. Metode yang ditinggalkan oleh ahli itu saat itu adalah mengekstraksi kekuatan tubuh dewa untuk menekan darah anak saya. Tetapi jika ini masalahnya, orang dengan tubuh dewa akan kehilangan semua kultifasinya dan menjadi orang biasa. Selama bertahun-tahun, saya terus mencari orang-orang dengan tubuh dewa, tetapi semuanya gagal. Meskipun dunia Tianwu besar, jumlah orang dengan tubuh dewa sangat sedikit. Wajah Li Yun Xiao menjadi dingin, udara di sekitarnya tampak turun tiba-tiba, dan dia berkata dengan suara dingin kamu tahu, jika kamu mengekstraksi kekuatan tubuh dewa, kultifasiku tidak akan berguna, dan kamu masih ingin berbicara dengannya. Aku tentang ini. Hai Bei Fei menghela nafas selama bertahun-tahun, Anda adalah satu-satunya kesempatan yang saya temui. Kekuatan darah di Lin Er semakin kuat, dan saya khawatir dia tidak akan bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama. Tuan Yun Xiao, bukankah kamu berpikir kamu ketika saatnya tiba, apakah itu yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Lin Er? Jika Anda tidak menyelamatkan nyawa semua orang, saya tidak akan berbicara banyak dengan Anda dan berjanji manfaat seperti itu. Li Yun Xiao tertawa dengan marah dan berkata, Haha, maksudmu, jika aku tidak menyelamatkan Heilin dan yang lainnya, kamu akan menangkapku dan mengambil kekuatan tubuh dewa. Hai Bei Fei tidak berkomitmen dan berkata Guru Yun Xiao, Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Meskipun tubuh dewa dinonaktifkan, itu tidak akan berdampak besar pada seni. Ketika saatnya tiba, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Guru Yun Xiao meningkatkan level seninya. Bahkan jika dia memasuki transformasi di masa depan, Shen Hai bukannya tanpa harapan. Mata Li Yun Xiao menjadi lebih dingin dan dia berkata dengan dingin bagaimana jika saya tidak setuju. Hai Bei Fei menghela nafas dan berkata Tuan Yun Xiao, jangan paksa saya. Lin Er secara alami baik. Dia menganggap Anda sebagai kakak dan teman. Dia baru saja bertengkar dengan saya karena masalah ini. Saya meminta seseorang menekan jika dia menolak, dia akan melawan dengan sekuat tenaga. Ketika Li Yun Xiao mendengar Heilin seperti ini, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik, dan dia mencibir saya benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi jika Anda memaksa Kapten Hai melakukannya. Aura dingin terpancar dari tubuhnya, seperti pohon pinus hijau abadi yang berdiri dengan gagah di bawah es seribu tahun, antara dunia dan langit dan bumi. Sekalipun dia menghadapi keberadaan Wu Jun, dia tidak takut atau bingung sama sekali. Hai Bei Fei ketakutan dengan auranya, hatinya sangat menakjubkan, dan pupil matanya bersinar dengan sedikit keterkejutan. Keberadaan seorang martial king belaka justru mengeluarkan aura yang mengejutkannya. Perasaan mendominasi dunia seperti itu tidak pernah ada bahkan bagi kaisar muda Haulian, yang berada di puncak seni bela diri. Ini Hai Bei Fei terdiam, untuk seorang pemuda menawan, ditambah dengan fisik istimewanya, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Tetapi ketika dia memikirkan Heilin, ekspresi tekad tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara terkonsentrasi kalau begitu saya hanya bisa mengendalikan Tuan Yun Xiao dan mengekstraknya dengan paksa. Mata Li Yun Xiao bersinar dengan keganasan, bahkan ketika dia menghadapi kaisar bela diri Sing Siu di kota Yan Wu, dia tidak pernah bergeming satu langkah pun. Alih-alih mundur, dia malah maju, mengambil satu langkah ke depan, dan dengan momentum yang kuat, dia berkata dengan tegas saya sangat ingin melihatnya. Hai Bei Fei merasakan sedikit kemarahan. Pemuda ini benar-benar tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik. Meskipun dia luar biasa, dia sombong dan cuek. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraihnya dengan satu telapak tangan, bertekad untuk menunjukkan warna pada pihak lain. Tuan bela diri bintang 2. Saat dia mengambil tindakan, Li Yun Xiao segera menilai bahwa kekuatannya satu bintang lebih rendah dari Qi Feng. Meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia meremas rahasianya dengan satu tangan, dan tanda awan api melintas di tengah alisnya, sedikit api phoenix yang sebenarnya perlahan-lahan muncul, mengembun menjadi bayangan yang secara bertahap menjadi lebih tipis dan lebih tebal, dan membakar ke arah telapak tangannya. Tangan Huff! Bahkan api iblis belaka pun ingin menyakitiku, apalagi itu masih bayangan api iblis, sombong dan cuek. Hai Bei Fei menunjukkan sedikit rasa jijik dan menggenggam dengan jarinya. Aura yang tidak bisa dijelaskan menyebar, itu adalah domain martial lord, hanya aku satu-satunya di dunia ini. Meskipun penggunaan kekuatan domain oleh Raja Beladiri lawan terlalu cerewet, idenya adalah untuk mengejutkan lawan segera setelah dia menyerang, memberi lawan rasa tidak berdaya, dan sepenuhnya menyerah pada kekuatannya, dan kemudian sisanya akan melakukannya, baik-baik saja terlalu banyak yang harus dilakukan. Namun kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Tepat ketika dia ingin menggunakan cakarnya untuk memadamkan api, bayangan api menghantam area terbuka di telapak tangannya, dan bayangan itu mundur dengan cepat, seolah-olah sedang terbakar, dan terus menghilang. Hai, ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru menarik tangannya, hantu api itu sepertinya tak terkalahkan, dan mengejarnya dengan sangat cepat, membakar semua kekuatan yang terpancar dari tangannya menjadi ketiadaan, dan kemudian perlahan menghilang. Api macam apa ini? Hai Beifei akhirnya terkejut dan matanya dipenuhi keterkejutan. Hanya nyala api halus, bahkan tanpa mewujudkan tubuh aslinya, dapat membakar alam Marsial Lord bagaimana hal seperti itu bisa ada antara langit dan bumi. Awan api di alis Li Yun Xiao melintas. Jelas sekali bahwa dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia berkata dengan dingin dan bangga itu hanya api iblis. Hati Hai Beifei terasa seperti sebuah batu besar membebani dirinya, dan wajahnya menjadi suram dan tidak menentu. Pihak lain bukan hanya penyihir tingkat 5 pada usia 15 tahun, tetapi dia juga seorang raja bela diri bintang 3, memiliki tubuh dewa dan memiliki api yang belum pernah terdengar sebelumnya. Orang ini mungkin memiliki latar belakang yang bagus. Pantas saja dia selalu sombong, dan Wu Zun tidak menganggapnya serius, pasti karena latar belakangnya di belakang panggung, Wu Zun sudah terbiasa. Selain itu, kelompok tentara bayaran pemula benar-benar berada pada waktu yang paling sensitif sekarang, karena berbagai situasi dapat terjadi kapan saja, dan dia tidak berani menimbulkan masalah dengan gegabuh. Hai Beifei terdiam sejenak, tidak mampu mengambil keputusan. Li Yun Xiao berkata dengan dingin, Kapten Hai, apakah kamu sudah selesai denganku sekarang? Hai Beifei mendengus dingin dan menjadi sedikit marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan gegabuh lagi. Sebaliknya, dia bertanya saya ingin tahu apa yang ingin dilakukan Tuan Yun Xiao ketika dia datang ke hutan Kingge. Li Yun Xiao mengerutkan kening, memikirkan tujuan perjalanannya. Kemungkinan besar dia harus bergantung pada kelompok tentara bayaran pemula untuk menangani masalah di tanah kuno. Selain itu, kelompok ini dibentuk oleh muridnya, jadi itu tidak mudah untuk mendapat masalah dengan mereka. Lalu dia berkata dengan marah saya ingin pergi ke negeri kuno. Tanah kuno, Hai Beifei memasang ekspresi keheranan di wajahnya, lalu terdiam. Li Yun Xiao bertanya dengan curiga apakah ada masalah. Hai Beifei menunjukkan ekspresi bingung dan berkata tanah kuno adalah gurun tanpa burung dan tanpa manusia, dan kondisi kehidupannya sangat keras. Selain itu, ada angin kuno, yang sangat berbahaya. Bahkan sembilan surga bela diri yang kuat kaisar sangat takut akan hal itu. Saya tidak kenal Yun Xiao. Mengapa guru masuk? Apakah itu untuk pelatihan? Ketika Li Yun Xiao mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Tujuan kedatangannya ke King Gewutlen adalah untuk mengumpulkan Gang Feng kuno dan membuka alam angin di Monumen Dewa Dunia. Awalnya, saya tidak yakin apakah Gang Feng semacam ini benar-benar ada di negeri kuno, tapi sekarang tampaknya itu benar. Kedua, saya juga ingin melihat murid saya. Ya, aku hanya ingin mengalaminya. Li Yun Xiao mengangguk, tampak bahagia. Hai Bei Fei mengerutkan kening dan berkata memang benar banyak orang kuat suka pergi ke tempat itu untuk berlatih, tetapi dengan kultivasi guru Yun Xiao, itu masih sedikit. Maksudnya sangat jelas, Anda tidak memenuhi syarat. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata Anda tidak perlu mengkhawatirkan Kapten Hai sekarang. Ngomong-ngomong, saya ingin bertanya apakah Kapten Hao Lian ada di sini. Untuk beberapa alasan, ekspresi Hai Bei Fei tiba-tiba berubah, dan tatapan tajam keluar dari tubuhnya. Matanya, yang sebelumnya tenang seperti air, tiba-tiba menjadi tajam. Dia menatap Li Yun Xiao dan berkata, apa maksudmu dengan bertanya tentang kondisi Kapten Hao Lian? Jantung Li Yun Xiao berdetak kencang saat dia menatapnya, dan dia merasa sedikit tidak nyaman dan berkata, apa? Apakah ada masalah? Wajah Hai Bei Fei berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia bersenandung bukankah ada rumor di dunia luar bahwa Kapten Hao Lian gagal dalam pengasingan untuk menyerang Kaisar Wu dan telah meninggal. Selama periode ini, banyak orang mengetuk sana-sini untuk mendapatkan informasi dari saya. Huh, mereka semua adalah sekelompok orang menyebalkan. Seseorang seperti dia, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Kapten Hao Lian baik-baik saja sekarang, dan serangannya terhadap Kaisar Wu berjalan sangat lancar, dan dia akan keluar dari pengasingan segera. Adapun di mana dia berada dalam pengasingan, Anda tidak perlu bertanya. Hati Li Yun Xiao bergetar, dan perasaan buruk muncul secara spontan. Menyerang Kaisar Beladiri adalah rintangan terbesar dalam seni Beladiri, membutuhkan waktu, tempat, dan orang yang tepat agar memiliki peluang untuk berhasil. Hai Bei Fei tidak tahu apakah serangan itu berjalan lancar, semua ini hanyalah alasan. Tapi itu juga menunjukkan dari sisi bahwa dia juga sangat tidak yakin pada dirinya sendiri, itulah sebabnya dia begitu sensitif dan tabu jika orang lain menanyakan hal ini. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada anak laki-laki itu, Kaisar Muda? Dia menjadi sedikit cemas, tapi jika dia terus bertanya, sia-sia saja. Belum lagi Hai Bei Fei mungkin tidak tahu apa-apa, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengatakan apa-apa, dan akan berpikir bahwa dia adalah mata-mata atau semacamnya. Tolong juga minta Kapten Hai untuk memberitahumu cara menuju ke tanah kuno. Haha, Hai Bei Fei terkekeh dan berkata meskipun semua orang tahu bahwa pintu masuk ke tanah kuno ada di hutan Kingge, tidak lebih dari 10 orang di seluruh hutan Kingge yang benar-benar tahu cara menuju ke sana. Dan saya adalah salah satunya. Satu, selain itu, bahkan jika Anda mengetahuinya, tanpa bantuan kelompok tentara bayaran pemula, tidak mungkin bagi Tuan Yun Xiao untuk masuk. Jadi, guru dapat mempertimbangkan kondisi yang saya sebutkan sebelumnya. Li Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saya pergi ke tanah kuno hanya untuk berlatih. Jika kekuatan tubuh dewa diambil dan seni bela diri tidak berguna, lalu mengapa saya harus pergi ke sana? Dia berpikir sejenak, dan kemudian berkata Saudara Hailin tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi ini. Selain mengekstraksi kekuatan tubuh dewa, saya tahu setidaknya tiga cara lagi. Murid Hai Beifei tiba-tiba menyusut dan dia bertanya dengan cemas tiga tipe apa. Li Yun Xiao berkata dua diantaranya kemungkinan besar tidak akan terwujud. Bagi Kapten Hai, cara yang paling dapat diandalkan adalah menggunakan pohon cemara untuk mengekstrak sari kayu, yang cukup untuk menekan garis keturunan Kun Ni Uliar pada Saudara Hailin. Kemudian, gunakan setiap metode untuk meningkatkan kekuatannya keuzong, dan kemudian kekuatan garis keturunan Mang Huang Kun Ni U tidak hanya tidak lagi menjadi beban, tetapi akan menjadi kekuatan yang sangat kuat yang dapat digunakan untuknya. Pohon cemara abadi, wajah Hai Beifei menunjukkan ekspresi kegembiraan, dan kemudian dia menjadi sangat aneh dan berkata Tuan Yun Xiao, apakah dia tahu di mana pohon cemara ini berada? Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu di dataran iblis? Kapten Hai seharusnya lebih tahu dari saya, bukan. Hai Beifei berkata dengan senyum masam di wajahnya itu memang di dataran iblis, tetapi pepohonan hijau sudah ada ketika dunia pertama kali lahir. Dikatakan bahwa mereka telah mengembangkan spiritualitas dan dapat bergerak sesuka hati. Siapapun yang pernah melihatnya nomor ini sebelumnya, mereka semua berada di tempat yang berbeda dan berjauhan. Sangat sulit untuk menemukannya. Li Yun Xiao berkata dengan santai kalau begitu, ini urusan Kapten Hai. Apakah dia bisa ditemukan atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Hai Beifei menunjukkan senyuman dan berkata salah, apakah Anda dapat menemukan pohon cemara itu berkaitan erat dengan guru Yun Xiao? Mata Li Yun Xiao menjadi dingin dan dia bersenandung jika kamu tidak dapat menemukannya, apakah kamu akan menggunakan kekuatan suciku lagi? Wajah Hai Beifei memerah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata Tuan Yun Xiao salah menebak. Tapi pohon cemara adalah satu-satunya persimpangan menuju ke tanah kuno. Apa? Li Yun Xiao melompat kaget dan berkata dengan kaget bagaimana mungkin memasuki tanah kuno dari sana. Hai Beifei berkata dengan wajah serius menurut Tuan Yun Xiao, dimanakah tanah kuno itu? Tepatnya, tempat itu bukan di alam Tianwu. Dia menunjuk ke atas dan berkata itu ada di langit berbintang luar. Hanya pohon cemara yang telah ada sejak awal dunia, dan itu adalah satu-satunya jalan menuju langit berbintang terluar. Wajah Li Yun Xiao menjadi kusam dan dia bergumam jadi, memang benar kamu tidak bisa masuk begitu saja jika kamu mau. Jadi, apakah ada berita tentang pohon cemara akhir-akhir ini? Hai Beifei menggelengkan kepalanya dan berkata lapangan iblis sangat luas, dan pepohonan hijau dapat bergerak sendiri. Bagaimana bisa begitu mudah menemukannya? Biasanya diperlukan waktu beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan berita, untuk menyebar. Namun, kali ini, karena tujuan kita sama, jadi aku pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku dan memberikan hadiah untuk menemukan pohon suci ini. Li Yun Xiao menganggup dan berkata kalau begitu Komandan Lao Hai, jika Anda mengizinkan saya memasuki tanah kuno, masalah saudara Hailin ada pada saya. Hai Beifei berkata saya akan memberi perintah dan memberikan hadiah sekarang. Dia melangkah keluar, tiba-tiba berhenti, berbalik dan berkata sambil tersenyum Tuan Yun Xiao, bahkan jika Anda mencari dengan seluruh kekuatan Anda, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukannya untuk sementara waktu. Selama periode ini, anggota kedelapan dari Kapten Tim Ruki Mercenari Group, mohon bersusah payah menjadi kapten. Ada ratusan kelompok tentara bayaran besar dan kecil di Kingge Woodland, tetapi mereka semua pada dasarnya mengadopsi organisasi yang sama. Artinya, setiap Brigade dibentuk di bawah Kapten dan Wakil Kapten, dan Kapten Brigade bertanggung jawab. Ada banyak komandan kecil di bawah setiap tim, mulai dari satu tim hingga yang lain. Kapten kelompok tentara bayaran pemula adalah sosok yang sangat penting di Kingge Woodland. Sebagai kaisar bela diri yang kuat, Huo Jian hanyalah Wakil Kapten Tim Utama. Tim ke-8 Ditemani oleh Hailin, Li Yun Xiao duduk di atas kuda naga dan berjalan perlahan selama lebih dari setengah jam sebelum tiba. Ketika semua orang turun dari kereta, mereka melihat sebuah townhouse kecil yang indah. Hailin tersenyum dan berkata ini sudah menjadi wilayah di sebelah barat kota. Townhouse kecil ini adalah milik kelompok tentara bayaran pemula kami, dan semua orang yang tinggal di dalamnya adalah ahli seni. Sebagai master seni tingkat 5, Tuan Yun pasti ini akan menjadi sukses besar. Li Yun Xiao melihat sekeliling, tempat di mana townhouse kecil ini berada sangat makmur, dan setelah dia turun dari mobil, hatinya sedikit bergerak, seolah dia merasakan hembusan api matahari datang dari bawah bumi. Zulei di belakangnya bergumam dengan ekspresi aneh di wajahnya itu belum tentu benar. Para ahli sihir ini semuanya sangat sombong. Siapa yang bisa mengendalikan mereka? Saya khawatir Tuan Bin Ji akan sakit kepala sepanjang hari dan tidak bisa tidur. Bin Ji adalah kapten sementara tim kedelapan. Li Yun Xiao menoleh untuk melihat Luo Yun Sang dan berkata, Guru Yun Sang, apakah Anda memiliki perasaan khusus? Luo Yun Sang mengerutkan kening dan berkata, ternyata Guru Yun merasakannya. Saya hanya merasakan nafas yang sangat panas membangkitkan tubuh saya, dan darah saya menjadi sedikit gelisah. Li Yun Xiao berkata benar, Jadi, tempat ini adalah tempat yang sangat cerah. Pantas saja para ahli sihir berkumpul di sini. Wajah Zulei menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia bertanya dengan heran Tuan Yun Xiao bahkan merasakan ini. Heilin mengagumi dan berkata Tuan Yun Xiao benar-benar seorang master. Tempat ini dipilih secara pribadi oleh Kapten Hao Lian. Dia berkata bahwa ada naga api yang tidak aktif di bawah tanah, yang dapat memberikan aliran api yang yang stabil, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata dan ramuan dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata naga api yang tidak aktif seharusnya mengacu pada urat bumi. Tempat ini sungguh luar biasa. Ketika semua orang masuk ke halaman terbesar, mereka melihat seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan membenturkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri apa yang terjadi. Saya jelas-jelas bergabung dengan langit berbintang dengan pedang air tingkat lima itu. Mengapa saya tidak bisa maju ke besi dingin serta es dan salju yang berumur ribuan tahun? Kenapa? Kenapa ini? Orang tua itu terus menjambak rambutnya dan sepertinya merasakan sakit yang tidak biasa. Kedua matanya sangat merah dan bengkak, dan terlihat jelas bahwa mereka sudah lama tidak tidur. Hailin tampak terkejut dan buru-buru melangkah maju tuan lu. Orang tua itu sama sekali tidak memperhatikan kedatangan orang-orang ini, dan Hailin menutup telinga terhadap panggilannya, dia hanya terus menjambak rambutnya, hampir sampai tertangkap. Li Yun Xiao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya meskipun Steri Sky Cold Iron memiliki sifat air super, itu adalah harta berbasis emas yang tersembunyi dan tersembunyi. Saat Anda memajukan senjata misterius, Anda pasti akan mengintegrasikan atribut yang terkandung di dalamnya itu. Wajar jika menghancurkan keseimbangan berbagai atribut dan akhirnya gagal untuk maju. Ah! Orang tua itu langsung berteriak, mulutnya terbuka lebar, dan dia berdiri di sana tak bergerak seperti tersambar petir. Namun matanya yang keruh dan merah menjadi semakin bersinar. Orang tua itu tiba-tiba melompat, menamparkan tangannya dengan keras, dan tertawa saya akhirnya mengerti. Haha! Itu dia! Itu dia! Dia tertawa liar beberapa kali, lalu lari tanpa jejak. Hailin Tuan Yun Xiao, apakah Tuan Lu akan baik-baik saja? Luo Yun Sang tersenyum dan berkata tidak apa-apa, sebagian besar ahli sihir terlihat seperti ini. Dia sendiri adalah seorang praktisi seni bela diri dan seni bela diri, tetapi setelah dipromosikan menjadi master seni bela diri tingkat pertama, dia tidak pernah mengikuti tes lagi. Namun ia yakin bisa melewati level kedua dengan lancar. Namun, hal ini sepertinya sudah tidak masuk akal lagi. Satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang adalah segera meningkatkan kekuatannya dan tidak menjadi beban bagi orang dewasa di depannya. Zulei memandang Li Yun Xiao dengan heran dan berkata, Tuan Lu juga berada di tingkat kelima, dan Anda juga berada di tingkat kelima. Mengapa Anda menjawab pertanyaan sulit yang mengganggunya dengan begitu mudah? Li Yun Xiao berkata keterampilan memiliki spesialisasi, itu, saya kebetulan melihatnya di sebuah buku. Sungguh suatu kebetulan. Hailin memuji Tuan Yun Xiao luar biasa. Tuan Lu adalah satu-satunya guru sihir tingkat lima di sini. Awalnya, Kapten Hao Lian ingin Tuan Lu menjadi Kapten Tim Kedelapan, tetapi dia ditolak oleh Tuan Lu. Ditolak. Ding Ling Er tersenyum dan berkata orang-orang seperti ini tenggelam dalam seni bela diri sepanjang hari, bagaimana mereka bisa memiliki waktu luang untuk mengurus hal-hal berisik seperti itu. Tuan Lu, Tuan Lu, saya telah membawa semua buku kuno ke sini. Tiba-tiba terdengar tangisan dari dalam, dan seorang laki-laki bergegas keluar dengan berbagai buku setinggi lebih dari dua meter di tangannya. Dia berbalik beberapa kali dan melihat sekeliling Hei, di mana Tuan Lu. Tuan Bin, Zulei terkejut saat melihat orang itu datang dengan jelas, dan buru-buru melangkah maju untuk membantunya meletakkan buku di tangannya. Saya melihat Bin Ji tertutup debu, seolah-olah dia telah berguling-guling di tanah beberapa kali, dan dia berkata dengan terkejut, Tuan Bin, Anda. Bin Ji tersenyum pahit dan berkata, Ternyata itu kamu. Di mana Tuan Lu? Dia memintaku untuk menemukan semua buku alkimia di King Ghe Woodland. Aku belum tidur selama beberapa hari. Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, Apakah sulit melayani orang-orang ini? Bin Ji berkata kesakitan ini bukan hanya kerja keras, itu hanya menyakitkan. Sialan, siapapun yang menjadi kapten tim ini lagi adalah orang menyebalkan. Tuan Heilin, kapan Anda akan menemukan orang bodoh untuk mengambil alih saya? Dia mengangkat kepalanya. Dia datang dan berkata, Ngomong-ngomong, ini adalah. Heilin dengan cepat memperkenalkan ini adalah Master Yun Xiao yang baru diutus untuk mengambil alih posisi Anda. Dia adalah Master Seni Tingkat 5 dan Kapten Resmi Tim ke-8. Bin Ji. Hah? Bin Ji tersenyum canggung, buru-buru menepuk-nepuk debu di tubuhnya, melangkah maju untuk berjabat tangan dan berkata, Tidak sulit, tidak sulit sama sekali. Halo? Halo? Bodoh? Eh, tidak, 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 Tuan Yun Xiao, kan? Tuan Yun Xiao, halo? Namaku Bin Ji. Li Yun Xiao mengulurkan tangannya, tidak terlihat asin atau asin. Bin Ji buru-buru berkata, Saya baru saja bercanda dengan Tuan Yun Xiao. Belum lagi betapa nyamannya menjadi kapten, mendominasi sepanjang hari, makan dan minum dengan baik. Dia melirik ding-ling air dan Luo Yun Sang di belakangnya, dan dia mendekatkan mulutnya ke telinga Li Yun Xiao dan berkata secara misterius dan ada seorang wanita cantik yang datang ke pintunya, he he. Mata Li Yun Xiao berbinar dan dia berkata, Apakah ada hal yang bagus? Tentu. Bin Ji berkata hampir setengah dari perdagangan di barat kota berada di bawah yurisdiksi tim ke-8. Seberapa kental minyak dan airnya. Dia berkata lagi gadis yang datang ke pintu sambil menangis dan berteriak bisa jadi dilewati. Dua putaran King Sing Woodland. Li Yun Xiao juga menunjukkan senyuman penuh pengertian dan berkata kalau begitu saya akan mempertimbangkan apakah akan mengambil alih. Apalagi yang kamu pikirkan. Bin Ji menepuk pundaknya dan berkata, Saudaraku, Meskipun kamu masih muda dan menjanjikan, kamu juga harus lebih memperhatikan olahraga dan mengonsumsi lebih banyak suplemen, jika tidak kamu akan kewalahan. Mulai sekarang, gadis-gadis bodoh di sini akan menunggumu untuk menghiburku, saudaraku. Kamu harus mengambil langkah terlebih dahulu. Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang langsung ke halaman, menuju utara kota. Suara tawa masih terdengar samar di langit. Li Yun Xiao melihat cahaya yang menghilang dan berpikir ternyata itu adalah kaisar bela diri bintang sembilan. Tampaknya kaisar muda memang telah mengembangkan kekuatan yang baik. Hailin berkata dengan sinis Tuan Yun Xiao, Jika Anda tidak menyukai tempat ini, saya akan kembali dan memberitahu ayah saya bahwa saya pasti akan membawa Anda pergi. Li Yun Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum tidak apa-apa, menurutku itu cukup bagus. Bagus sekali. Zulei datang dan berkata, apa yang diam-diam dikatakan Tuan Bin Ji kepadamu? Mendengus. Terdengar dengusan dingin, dan Ding Ling Er berkata dengan wajah agak dingin sampah itu mengatakan bahwa dia adalah seorang kapten di sini, dan gadis bodoh yang datang ke pintu sambil menangis bisa berkeliling King Geh Woodland dua kali. Jika tidak, menurutmu Tuan Yun akan tinggal di sini, tempat untuk buang air besar. Li Yun Xiao memiliki ekspresi gelap di wajahnya dan buru-buru menjelaskan bukan itu alasannya. Bagaimanapun, saya juga seorang pesulap. Saya lebih terbiasa tinggal bersama semua orang. Zulei menepuk pundaknya dan berkata, Tuan Yun Xiao, kita semua laki-laki, jadi kita bisa mengerti. Li Yun Xiao berkata dengan cemas ini sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Hailin berkata Tuan Yun Xiao, mari kita periksa dulu situasinya di sini. Ya, ya, mari kita lihat situasi di sini dulu. Li Yun Xiao menyeka keringat dingin di dahinya dan merasakan dua rasa dingin di belakangnya, seperti dua es batu mengikuti di belakangnya. Hailin berkata Tuan Yun Xiao, silakan datang ke sini. Ngomong-ngomong, saya akan meminta orang mengirimkan suplemen dalam jumlah besar nanti. Tuan Yun Xiao harus menjaga dirinya sendiri. Li Yun Xiao, di belakang townhouse terdapat ruang terbuka yang sangat luas, dan di depannya terdapat bangunan mirip labu, yang sangat luas, dengan orang-orang keluar masuk dari waktu ke waktu. Seorang pria di depan pintu sedang sibuk memberikan instruksi. Mengapa kamu berlama-lama? Mengapa kamu tidak segera mengirimkannya kepada Tuan nih? Babi, Tuan Leng menginginkan tujuh daun harum, bukan tujuh daun teratai. Aku akan menendangmu sampai mati. Jika kamu menyilangkan pisangmu dan melingkarinya, kamu tidak akan dapat menemukan bongkahan es yang tidak memiliki bayangan. Jika kamu tidak dapat menemukannya sebelum gelap, jangan kembali. Bodoh amat dengan ibumu. Ramuan iblis yang Tuan Wei ingin ledakan babi apinya bukanlah kepala babi. Pria itu membenturkan kepala babi merah menyala ke kepala salah satu anak buahnya, meninju dan menendangnya serta mengusirnya dengan panik, dan meraung jika kami tidak melakukannya dengan benar, saya akan menangkap Anda satu per satu, dan menggunakannya sebagai bahan pelatihan bagi para master itu. Semua anak buahnya menundukkan kepala dan berlari menjauh. Tuan Zhou Siang, Hailin berteriak dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zhou Siang tampaknya menjalani kehidupan yang memuaskan. Pria itu melihat lebih dekat, segera berlari ke depan, hampir berlutut, dan meratap Tuan Hailin, tolong pindahkan saya. Saya akan mendirikan monumen keabadian untuk Anda, dan Anda akan bersujud tiga kali dan sembilan kali setiap hari. Hailin berkata sambil tersenyum kamu tidak perlu berkelahi dan menghabisi orang di sini. Kamu menjalani kehidupan yang memuaskan setiap hari. Betapa bergizinya, bahkan jika orang ingin datang, mereka tidak akan membiarkan mereka datang. Zhou Siang memukuli dadanya kesakitan, memeluk Hailin dan menangis dengan keras kembalikan aku hari-hari pedang dan darah. Hailin mendorongnya menjauh dan menjelaskan kepada Li Yun Siang ini Zhou Siang, wakil kapten tim ke-8. Dia orang yang sangat baik. Li Yun Siang tersenyum tipis menurut Hailin, semua orang baik-baik saja. Matanya menyapu Zhou Siang, dan dia segera membuat keputusan, Kaisar Beladiri Bintang 5. Tampaknya orang yang bisa menjadi pemimpin tim tentara bayaran pemula setidaknya harus menjadi Kaisar Beladiri yang kuat. Selain itu, Zhou Siang juga masih sangat muda dan tampaknya sangat berbakat. Resimen mengatur agar dia melakukan hal-hal usil di tempat seperti itu, mungkin sebagai semacam perlindungan baginya. Lagi pula, di hutan Kingge yang ganas, bahkan jika Anda adalah Kaisar Beladiri, Anda bisa jatuh kapan saja. Li Yun Siang menyapa saya kapten baru dari tim ke-8. Mulai sekarang, tempat ini akan berada di bawah kendali saya. Dia menunjuk ke arah Zhou Siang dan tersenyum termasuk Anda. Mata Zhou Siang melotot. Dia menatap kosong ke arah Li Yun Siang untuk beberapa saat, lalu melihat ke langit dan melolong apakah ini ujian terakhir bagi saya oleh kapten. Seorang anak? Mungkinkah dia anak haram dari kapten? Wajah Li Yun Siang menjadi gelap, pupil matanya langsung berubah menjadi merah darah, menyusut menjadi bulan sabit, dan berteriak pelan bulan hilang. Kekuatan yang sulit dipahami melonjak dalam aliran yang tak ada habisnya. Seluruh tubuh Zhou Siang terasa mati rasa, pupil matanya tiba-tiba menegang, dan sejumlah besar kekuatan spiritual mengalir ke lautan spiritualnya seperti air pasang, berdampak. Dia segera menutup matanya karena terkejut dan mundur dengan cepat. Mata adalah jendela jiwa, meski serangan mental bisa terjadi di mana-mana, namun jika pihak lain membuka mata, itu setara dengan membuka jendela untuk menerima serangan, yang bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan dengan mata terpejam, kekuatan yang mengalir masuk sebelumnya masih secara langsung menghancurkan pertahanan lautan kesadarannya dan menembus langsung ke dalam jiwanya. Om, Zhou Siang mengerang, gelombang darah melonjak ke tenggorokannya, dia menelannya, dan mulutnya dipenuhi rasa darah. Dia tidak berani membuka matanya, jadi dia menutup matanya dan berkata dengan ngeri kamu, apakah kamu seorang ahli seni tingkat tinggi? Li Yun Xiao berkata dengan tenang saya akan menjadi bos Anda mulai sekarang. Zhou Siang menelan ludahnya dengan getir, lalu perlahan membuka matanya, menatap Heilin dengan menyedihkan, dengan jelas berkata sekelompok ahli sihir tidak bisa lagi mengabdi, dan sekarang yang lain telah dikirim untuk melayaninya, dan juga pandai dalam serangan mental. Saya khawatir saya tidak akan berumur panjang. Tuan Heilin, ibuku yang sudah tua akan dijaga olehmu mulai sekarang. Oho! Memikirkan kesedihannya, Zhou Siang tidak bisa menahan tangisnya. Wajah Zulei meneteskan keringat dingin. Pihak lain adalah kaisar bela diri yang kuat, dan dia benar-benar mulai menangis. Dapat dilihat bahwa di tempat yang tidak manusiawi, bahkan kaisar Wu pun tidak dapat menahannya. Heilin berpura-pura menepuk pundaknya dan menghiburnya jangan khawatir, saudara Yun Xiao akan melindungimu mulai sekarang. Kamu pasti tidak akan menderita kerugian apapun jika mengikuti saudara Yun Xiao. Saudara Yun Xiao adalah orang yang sangat baik. Li Yun Xiao memandangi bangunan seperti labu itu dan merasakan ombak datang dari dalam, dengan senyuman penuh pengertian di matanya. Dia berkata Zhou Siang, bawa kami masuk dan lihat. Zhou Siang menangis sedih, tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar. Ada ekspresi ketakutan di matanya. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata tidak, 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 kamu harus masuk sendiri. Li Yun Xiao tertegun dan berkata sambil tersenyum apakah ini sangat menakutkan. Zhou Siang menyeringai dan berkata kamu akan tahu setelah kamu masuk dan mencobanya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kamu bisa masuk dan tidak keluar selama setengah jam, saya akan dengan tulus meyakinkan kamu dan menelpon Anda bos. Saya akan mengikuti perintah. Dari, jika tidak, Anda harus menemukan cara untuk memindahkan saya dari tim ke-8. Senyuman licik muncul di matanya, dan dia bertanya penuh harap bagaimana. Li Yun Xiao tersenyum sedikit dan berkata, setuju, mari kita tunggu di luar. Dia berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Melihat punggungnya memasuki labu harta karun, Zhou Siang tertawa terbahak-bahak, haha, saya akhirnya bisa pergi dari sini. Ding Ling Er memandangnya dengan tenang dan berkata, saya khawatir Anda akan kecewa kali ini. Sebaiknya Anda memikirkan bagaimana memanggil saya bos nanti. Zhou Siang berkata dengan percaya diri saya tidak akan kalah. Tidak ada seorang pun di tempat neraka ini yang dapat menahan para master sihir itu selama lebih dari setengah jam. Dia memandang Ding Ling Er dan berkata dengan senyum jahat bagaimana kalau kita membuat bertaruh juga. Jika kamu kalah, kamu akan menjadi pacarku. Wajah Ding Ling Er menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin jika kamu kalah, tampar dirimu 10 kali dan merangkaklah di tanah 3 kali. Oke, kesepakatan. Zhou Siang tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di matanya. Syukurlah, aku, Zhou Siang, akhirnya sampai pada akhir kesusahanku. Aku tidak hanya bisa meninggalkan tempat neraka ini, tapi aku juga kedatangan seorang gadis cantik, aku. Dunia ini sangat indah. Ding Ling Er menatapnya dengan dingin, sepertinya dia sedang mendengkur. Dia 100% percaya diri. Siapakah Li Yun Xiao, mantan master seni bela diri tingkat 9, seseorang yang berdiri di puncak seni bela diri di dunia Tian Wu ini. Beberapa orang menunggu dengan tenang di luar. Awalnya, wajah Zhou Siang penuh nafsu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ding Ling Er, mengagumi pacar yang akan dia miliki. Kemudian, dia dikejutkan oleh Ding Ling niat menghabisi Er. Setelah menatap beberapa kali, saya tidak berani melihat lagi. Pergilah, anakmu berani menghancurkan pemurnianku. Kamu, kamu layak mati. Benar saja, suara gemuruh yang menggemparkan bumi datang dari dalam, menyebabkan seluruh bangunan bau gulu bergetar. Zhou Siang tertawa terbahak-bahak dan berkata haha, anak itu sudah selesai. Mendengarkan suara ini, itu pasti Tuan Fang Rui. Dia sedang menyempurnakan pil jedi, yang sedang disempurnakan oleh lima tuan. Ini adalah momen paling kritis, dan ini para dewa tidak akan menghabisi anak itu. Dia menatap Ding Ling Er dengan bangga, tetapi tidak ada emosi di wajahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zhou Siang merasa tidak nyaman di hatinya, tetapi dia mendengus sedikit, menunjukkan ekspresi puas diri, seolah dia sedang menunggu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di dalam labu harta karun, seorang lelaki tua jorok membentak Li Yun Xiao dan berkata, Sialan. Kami telah bekerja keras selama lebih dari setengah bulan dan menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk memperbaikinya, tetapi Anda menghancurkannya. Anda tidak dapat lepas dari rasa bersalah Anda bahkan jika kamu bermain sampai mati. Ada juga empat ahli sihir, semuanya memiliki wajah suram dan tubuh pucat menakutkan. Bukan hanya kemarahan yang menyebabkan hal ini, tetapi setelah sekian lama pemurnian, para ahli seni ini telah lama kehabisan kekuatan jiwa mereka, kidan darah mereka telah lama lemah, dan mereka terlihat seperti manusia atau hantu. Ada sejumlah besar master seni lainnya di sekitar, yang juga dikejutkan oleh suara gemuruh dan mengalihkan pandangan mereka. Ya Tuhan, Tuan Fang Rui menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan pil jedi. Apakah dia gagal lagi? Apakah pil jedi ini begitu sulit untuk dimurnikan? Apakah tidak mungkin untuk menggabungkan kekuatan lima master? Pil jedi hanyalah ramuan tingkat kelima. Tuan Fang Rui sendiri adalah eksistensi tingkat kelima. Pil jedi adalah ramuan teratas di tingkat kelima. Pil ini dapat meningkatkan 30 persen peluang Raja Beladiri untuk menerobos ke alam Liu He. Kegagalan adalah hal yang normal. Bahkan master sihir tingkat enam memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Menurutku tidak, seharusnya anak laki-laki itu yang mengganggu pemurnian Tuan Fang, kalau tidak maka tidak akan gagal. Lagi pula, butuh lebih dari setengah tahun persiapan dan aku memulainya dengan penuh percaya diri. Untuk sesaat, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh dan mulai berbicara. Li Yun Xiao memandang lelaki tua yang ceroboh itu, mengangkat alisnya, dan berkata dengan sinis saya gagal dalam pemurnian, dan kesalahan ada pada orang lain. Apakah Anda begitu tidak tahu malu? Fang Rui sangat marah, gemetar karena marah dan berkata saya, pemurnian saya gagal. Tahukah Anda berapa banyak persiapan yang saya buat untuk pemurnian ini? Setiap langkah telah direncanakan ratusan kali, dan ini benar-benar sangat mudah. Itu adalah sesuatu. Anda, tolong bayar aku untuk memperbaikinya. Li Yun Xiao mengendus hidungnya dan bersenandung lembut memurnikan pil jadi hanya membutuhkan tujuh bahan utama dan 36 bahan pembantu. Setidaknya ada ratusan bahan ditunggu pil Anda. Berantakan dan tidak akan gagal. Apa yang terjadi? Sial, bagian terburuknya adalah kegagalan itu ada pada saya. Anda, Fang Rui terkejut. Resep untuk memurnikan pil jadi sangat rahasia. Bagaimana anak ini bisa tahu bahwa itu terdiri dari tujuh ditambah 36 bahan? Dan bagaimana dia tahu bahwa ada ratusan bahan di dalam tungku alkimia? Mungkinkah tercium? Benar-benar mustahil. Kau tahu sial? Pil jadi adalah ramuan tingkat lima tingkat atas. Pil ini mengandung niat bela diri Liu He yang sangat besar. Ini dapat meningkatkan kemungkinan terobosan sekte bela diri sebesar 30%. Dan bahan dari tujuh ditambah 36 adalah selain bahan utama dari tiga rasa, semuanya adalah bahan tingkat kelima. Dengan kekuatan kami, sulit untuk meningkatkan makna tingkat ke enam. Oleh karena itu, sejumlah besar bahan tingkat ke enam digunakan untuk memurnikan niat bela diri Liu He dan mengintegrasikannya. Fang Rui menjelaskan untuk waktu yang lama, lalu menamparkan kepalanya untuk terakhir kalinya dan berkata dengan marah apa yang aku jelaskan kepadamu bocah nakal. Segera hubungi orang dewasamu dan bayar untuk pemurnianku. Li Yun Xiao menunjukkan ekspresi simpatik, seolah-olah dia sedang menatap orang yang putus asa dengan rasa kasihan. Jika Anda tidak cukup kuat, jangan memaksakan diri untuk melakukan lebih dari sekadar pemurnian. Itu hanya membuang-buang bahan dan energi. Selain konfigurasi bahan tujuh tambah 36, jika ada cara lain, resep ramuan akan melakukannya, sudah diwariskan sejak lama. Hanya kamu yang timpang juga, ingin memperbaiki resepnya. Sihir tingkat kelima secara teoritis dapat memurnikan semua makhluk tingkat kelima, tetapi karena banyaknya orang idiot dengan IQ terbatas dan kecenderungan mereka untuk menjadi pintar, perbedaan antara setiap tingkat sangat besar. Karena Anda jika Anda adalah makhluk tingkat kelima, Anda seharusnya bisa menyempurnakan pil jadi sendiri menggunakan tujuh ditambah 36 bahan. Li Yun Xiao berjalan ke tungku alkimia, membuka tutupnya, dan mengerutkan kening. Dia mengosongkan semua ampas obat yang gagal dimurnikan, mengambil tujuh ditambah 36 bahan dari rak obat di sebelahnya, dan memasukkannya kembali. Kelopak mata Fang Rui bergerak-gerak dan hatinya terguncang. Sebelumnya saya mengira Li Yun Xiao hanya mengetahui jumlah bahan untuk jadi pil, namun dilihat dari 43 bahan yang baru saja dia pilih, terlihat jelas bahwa anak ini memang mengetahui resep dari jadi pil. Dan menilai dari fluktuasi di tubuhnya. Kamu adalah seorang pesulap. Fang Rui berseru ngeri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia berkata dengan heran bagaimana ini mungkin. Kamu, Master Seni Tingkat Berapa Kamu. Li Yun Xiao menutup-tutup tungku, meliriknya, dan berkata ada urat tanah naga api di sini, dan energi yang melonjak. Dengan sihir tingkat kelima, itu cukup untuk menyempurnakan pil jadi. Dia menembakkan formula ajaib dan terbang ke tungku alkimia, yang segera mulai menderu, permata yang bertatahkan di tungku memancarkan berbagai warna dan sangat indah. Apa, dia ingin menyempurnakan pil jadi. Orang-orang di sekitar tercengang, dan banyak orang tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepala. Anak ini baru berumur 15 tahun kan? Apa dia benar-benar seorang pesulap? 15 tahun? Jelas sekali aku tidak bisa melihat fluktuasi kekuatan jiwaku. Bukannya aku tidak bisa merasakannya, tapi karena terlalu kuat. Aku merasakan kekuatan jiwanya berfluktuasi, tapi tidak sekuat milik Tuan Fang Rui. Seorang master seni tingkat 4 berkata dengan ngeri, matanya penuh keterkejutan. Tidak di bawah Tuan Fang Rui. Tuan Bai, apakah Anda salah? Semua orang kaget dan tampak ngeri. Tindakan Li Yun Xiao selanjutnya segera membuat mereka semua membuka mulut karena terkejut, dan mereka semua ketakutan. Alasan mengapa ramuan tingkat kelima adalah ramuan tingkat kelima adalah karena ramuan itu dapat disempurnakan oleh penyihir tingkat kelima. Jika ramuan itu memerlukan ramuan tingkat ke enam untuk memperbaikinya, itu bukan ramuan tingkat kelima. Selama Anda dengan sungguh-sungguh mengubah jiwa tingkat kelima gunakan kekuatan dan keterampilan Anda sepenuhnya, dan tanpa membuang kekuatan ekstra, itu akan cukup untuk mendukung Anda dalam menyempurnakan ramuan tingkat kelima. Li Yun Xiao mulai bergerak, kecepatannya tidak cepat, biasa saja, setiap gerakannya sangat halus dan enak dipandang, seperti buku teks standar. Ini memang kekuatan jiwa tingkat kelima. Fang Rui merasakan kekuatan jiwa yang tidak lebih lemah dari miliknya, berdenyut di sekitar Li Yun Xiao, memberinya perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah dia terintegrasi dengan seluruh lingkungan, setiap gerakan yang dia lakukan, setiap ons kekuatan jiwa yang dia buat, semua mematuhi beberapa hukum yang tidak dapat dijelaskan. Dia melihatnya, sangat gila. Bukan hanya dia, tapi semua ahli seni merasa telah memasuki situasi yang sangat misterius. Tampaknya apa yang dia lihat bukanlah master seni tingkat lima yang menyempurnakan ramuan, tetapi seni tertinggi yang terbentang di depan matanya, dan sebuah pintu tinggi yang dia lihat perlahan terbuka ke arahnya. Kemacetan yang dialami banyak orang selama puluhan tahun tampaknya berangsur-angsur mengendur, inspirasi terus berkelap-kelip di lautan kesadaran, dan berbagai masalah terselesaikan sendiri tanpa guru, dan tiba-tiba mereka menjadi tercerahkan. Pada saat ini, semua orang merasakan air mata berlinang. Celepuk. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, di bawah pemurnian yang indah. Alam tertinggi dari master seni ditampilkan, seolah-olah dewa seni telah turun dan menerima pemujaan dunia. Celepuk. Celepuk. Satu demi satu, mereka mulai berlutut. Para ahli seni yang biasanya sangat arogan dan sombong semuanya berlutut dengan tulus pada saat ini. Apa yang mereka berlutut bukanlah Li Yun Xiao, tapi yang tertinggi, seni tertinggi yang pernah mereka inginkan dalam hidup mereka. Dan keterampilan yang dia kejar sepanjang hidupnya semuanya tercermin dengan jelas dalam diri Li Yun Xiao. Setiap gerakan yang dia lakukan halus dan mulus, dengan senyuman tipis di wajahnya. Benar-benar berlawanan dengan para ahli seni yang bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyempurnakannya, pemurnian semacam ini seperti semacam kenikmatan di tangannya, dan dia tampak semakin energi. Kecuali suara gemuruh dari tungku alkimia, tidak ada suara di seluruh aula, menunjukkan keheningan yang aneh. Setengah jam kemudian, kecuali Li Yun Xiao, tidak ada seorang pun yang berdiri. Cahaya permata di tungku alkimia berkedip-kedip secara bergantian, dan segera terdiam. Li Yun Xiao berkeringat dan napasnya menjadi lebih berat. Sudah lama sekali saya tidak mendapatkan pengalaman pemurnian yang menyegarkan, dan kekuatan jiwa tingkat kelima saya benar-benar habis. Dia melangkah maju dan membuka tutup tungku, dan aroma dupa merah memenuhi udara, memenuhi seluruh aula dengan aroma. Miliknya, Fang Rui menarik napas dalam-dalam, air mata kegembiraan memenuhi matanya, dan berkata jadi pil, pil jadi paling premium memiliki wewangian. Dewa sihir, dewa-dewa sihir. Seorang ahli sihir berteriak tolong ajari aku sihir terkuat. Tuan Dewa sihir. Tuan Dewa sihir. Tiba-tiba semua ahli seni menangis dan berteriak serentak. Seni bela diri tingkat tertinggi ditunjukkan dengan sempurna oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, tidak ada penjelasan lain selain kedatangan Dewa sihir. Li Yun Xiao berkata dengan garis hitam di wajahnya saya bukan Dewa sihir. Jika kalian semua berdiri dan berbicara, hati kecil saya tidak tahan dengan kenyataan bahwa kalian semua, yang berusia puluhan atau ratusan tahun, adalah berlutut. Adegan pemujaan ribuan orang seperti ini bukanlah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya, kalau orang lain pasti panik dan bingung. Tapi Li Yun Xiao memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, dia berjalan lurus menuju tengah bahkan tanpa melihat jedi pil yang disempurnakan. Tuan Dewa sihir, tolong ajari kami keajaiban tertinggi. Semua orang masih menangis, takut seni tertinggi yang mereka lihat di depan mereka akan hilang bersama pemuda itu kapan saja. Li Yun Xiao berkata dengan tenang saya hanya menggores permukaan dari seni tertinggi itu. Jika Anda memiliki masalah, saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Ngomong-ngomong, jangan panggil saya Dewa sihir. Saya tidak layak untuk itu. Saya akan baik-baik saja, Tuan Yun. Su, Tuan Yun Xiao, saya ingin bertanya, kami semua baru saja melihat pemurnian Anda. Hampir setiap ons kekuatan jiwa dan energi tidak terbuang sia-sia. Bagaimana Anda bisa mencapai pemurnian yang hampir sempurna? Seorang pesulap mengumpulkan keberanian untuk menanyakan keraguan di hatinya. Saat ini, semua orang sangat gugup dan menajamkan telinga untuk mendengarkan, ini adalah keraguan terbesar di hati mereka. Li Yun Xiao berjalan ke atas aula, memindahkan kursi dan duduk, menyilangkan kaki dan berkata, kalian semua harus duduk juga, jangan berdiri satu per satu. Semua orang tidak berani menolak, dan buru-buru menemukan futon, duduk mengelilingi Li Yun Xiao seperti siswa sekolah dasar, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Pemurnian apapun akan menyebabkan hilangnya kekuatan jiwa yang tidak beralasan, dan bahkan saya pun tidak terkecuali. Tapi kehilangan ini bisa dikendalikan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Zhou Xiang, yang sedang menunggu di luar bau gulu, mulai kehilangan harga dirinya sebelumnya dan mengerutkan kening dari waktu ke waktu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dia akhirnya menjadi gelisah dan terus mondar-mandir, melihat ke dalam labu harta karun, seolah-olah dia takut Li Yun Xiao bersembunyi di suatu tempat. Akhirnya, setengah jam berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan Li Yun Xiao. Bagaimana bisa, Zhou Xiang melompat dan berkata dengan marah dia pasti curang dan bersembunyi di suatu tempat di dalam tanpa masuk. Ding Ling Er berkata dengan dingin jika kamu seorang laki-laki, kamu harus memenuhi janjimu secepatnya. Sepuluh tamparan di wajah dan tiga putaran seekor guk-guk. Wajah Zhou Xiang memerah dan dia berargumen pertama-tama saya harus memastikan bahwa dia tidak curang. Heilin berkata kamu akan tahu jika kamu masuk dan melihatnya. Dia memimpin dan semua orang mengikuti. Ada ruang besar di dalamnya. Ketika Luo Yun Sang melangkah ke dalamnya, dia merasakan energi gelisah menyebar di tubuhnya, dan energi sebenarnya beredar di meridian dan tulangnya. Dia terkejut dan menjadi pucat. Negeri naga api ini memiliki pengaruh yang besar pada tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Dan labu harta karun ini ada di mata naga dari urat naga api, dengan yang kim melonjak ke langit. Pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang, terutama Zhou Xiang, yang mulutnya melebar dan matanya melotot hingga hampir jatuh ke tanah. Di ruang yang luas, sekelompok ahli sihir duduk dengan patuh di atas kasur, mendengarkan pidato Li Yun Xiao dengan penuh perhatian. Berbagai bahan dan peralatan berserakan, dan tidak ada suara di seluruh aula kecuali suara Li Yun Xiao. Ini, Zhou Xiang benar-benar ketakutan. Apakah mereka masih ahli seni yang memiliki temperamen buruk, sikap buruk, dan kesulitan dalam melayani mereka? Mengapa mereka semua terlihat seperti siswa sekolah dasar? Li Yun Xiao melihat mereka masuk pada pandangan pertama. Dia berdiri sambil tersenyum dan berkata, itu saja untuk saat ini. Mari kita cerna, Tuan Heilin dan Kapten Zhou Xiang ada di sini. Wow, semua ahli seni berdiri dan berbalik untuk menatap Zhou Xiang dan yang lainnya, mata semua orang dipenuhi api dan mereka sangat marah. Zhou Xiang dan yang lainnya merasakan kemarahan yang luar biasa datang dari langit tanpa alasan, hampir udara di sekitar mereka terbakar. Seorang lelaki tua berambut putih bergegas, itu adalah Fang Rui, dia menunjuk ke beberapa orang dengan jari gemetar dan berteriak kalian, beraninya kalian mengganggu ajaran guru Yun Xiao, kalian semua pantas mati. Beginikah cara kelompok tentara bayaran pemulamu memperlakukan master seni? Kemacetan yang telah menggangguku selama lebih dari 10 tahun tiba-tiba terbuka. Kamu, beraninya kamu menghancurkan benda suci seperti itu. Ini sangat menjengkelkan, sepertinya aku melihat pintu seni sihir terbuka untukku, dan itu semua adalah kamu. Seorang alkemis sihir sangat marah dan berkata kelompok tentara bayaran pemula sangat menghormati alkemis sihir kami, aku kontrak yang saya tanda tangani bersamamu akan segera habis masa berlakunya, jadi aku tidak akan menyimpannya. Ya, kontrakku akan segera berakhir dan aku akan meninggalkan kelompok tentara bayaran pemula. Aku telah menyempurnakan ramuan dan senjata untukmu sepanjang hari, tapi aku bahkan menyela ceramah kita. Benar? Ayo pergi. Ayo ikuti Tuan Yun saat kontraknya habis. Kita tidak ingin berlama-lama di tempat orang pembawa sial ini. Aku akan pergi kemanapun Tuan Yun pergi. Saya juga. Saya juga. Untuk sesaat, semua master seni sangat marah dan menyatakan pendirian mereka satu demi satu, menuntut untuk meninggalkan kelompok tentara bayaran pemula dan mengikuti Li Yun Xiao. Reaksinya begitu kuat sehingga Heilin dan yang lainnya terkejut dan ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Lelucon yang luar biasa. Jika semua master sihir ini pergi, kekuatan seluruh kelompok tentara bayaran pemula akan berkurang setidaknya setengahnya. Ini adalah dukungan logistik terkuat, tidak peduli bagaimana suatu kekuatan, harus ada sekelompok penyihir di belakangnya untuk mendominasinya. Zhou Xiang juga tertegun sejenak, pikirannya menjadi kosong. Jika semua ahli sihir ini hilang, konsekuensinya dia bahkan tidak akan berani memikirkannya. Tuan, Tuan, jangan impulsif. Impulsif adalah iblis. Zhou Xiang buru-buru melangkah maju untuk menghibur setiap gunung berapi, tetapi tidak berhasil, mata para ahli seni semua memandangnya seolah-olah dia adalah musuh ayahnya, berharap mereka bisa menghabisinya dengan mata mereka. Iblis, kamu berani menyelac ramah guru Yun. Kamu adalah iblis yang sebenarnya. Keluar dari sini. Hailin buru-buru mengalihkan perhatiannya ke Li Yun Xiao untuk meminta bantuan. Jika ahli sihir ini benar-benar pergi, belum lagi Zhou Xiang, bahkan dia mungkin akan berganti kulit. Li Yun Xiao kemudian berkata kamu akan meninggalkan kelompok tentara bayaran pemula, kemana kamu ingin pergi. Dia duduk, menyilangkan kaki, dan berkata dengan dingin ngomong-ngomong, saya lupa memperkenalkan diri. Saya, Li Yun Xiao, sekarang telah resmi mengambil alih sebagai kapten brigad ke-8 dari kelompok tentara bayaran pemula. Begitu kata-katanya keluar, seluruh aulah menjadi sunyi senyap, tanpa suara. Tuan Yun adalah kapten tim ke-8. Semua ahli seni terkejut saat itu juga, ekspresi wajah mereka berubah dari kaget menjadi ekstasi, semuanya memerah karena kegembiraan, dan beberapa tidak bisa menahan diri. Li Yun Xiao memandang semua orang dengan acuh-ta'acuh dan berkata saya mendengar bahwa Anda biasanya sangat arogan dan mendominasi, sehingga sulit untuk diatur. Wakil Kapten Zhou Siang menangis dan berteriak untuk pergi. Tidak, tidak, bukan itu masalahnya. Semua pemurni keterampilan khawatir, dan Fang Rui buru-buru membela kita semua mudah didekati, ramah, lembut dalam tindakan kita, dan sopan dalam memperlakukan orang lain. Kita tidak akan pernah bertindak seperti pemurni keterampilan. Benarkan, Wakil Kapten Zhou. Dia menoleh untuk melihat Zhou Siang, matanya lebih lebar dari bel tembaga, dan dia menatap tajam. Zhou Siang terpana oleh cahaya itu. Kontras yang sangat besar antara penampilan para master sihir ini membuatnya merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Wajahnya penuh kesedihan, dan dia terisak semua master adalah tuan-tuan, lembut dan lembut, lembut dan baik hati, perhatian, kata-kata yang sopan, selembut batu giyok, wow, wow, wow. Berbicara tentang sisanya, segala macam keluhan tidak dapat lagi diredam, dan saya berjongkok di tanah dan menangis dalam pelukan. Ya, semua ahli seni buru-buru berkata kita semua adalah orang-orang yang sopan dan lembut. Mulai sekarang, Guru Yun Xiao tidak akan berani melanggar perintah. Heilin dan Zhu Lei keduanya memiliki wajah pucat. Mereka melihat kelompok master sihir yang biasanya sombong dan sombong ini dengan lubang hidung menghadap ke langit. Pada saat ini, mereka membungkuk di bawah kursi Li Yun Xiao dan bersumpah. Mereka merasa sangat tidak bahagia. Ini nyata dan memiliki nuansa fantasi. Zhu Lei menelan ludahnya dan berkata dengan datar tuan Yun Xiao pandai dalam serangan mental. Apakah yang kita lihat adalah halusinasi? Heilin juga menepuk keningnya dan merasakan sakit. Ketika saya melihat Zhou Xiang berjongkok di tanah dan menangis sedih, menurut saya itu tidak palsu. Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata tapi, sepertinya kontrak semua master akan segera berakhir. Saya benar-benar tidak yakin apakah kelompok tentara bayaran pemula akan memperbarui kontrak dengan Anda. Lebih baik saya bertanya pada master Heilin. Pemurni teknik dari kekuatan besar umumnya mengadopsi sistem perekrutan, menyediakan berbagai macam bahan dalam jumlah besar untuk budidaya mereka, sehingga mempertahankan mereka untuk disempurnakan sendiri. Hanya sedikit ahli sihir yang benar-benar bergabung dengan kekuatan tertentu, yang setara dengan membatasi diri mereka sendiri sepenuhnya. Bagaimanapun, tujuan akhir dalam benak semua ahli pemurnian sihir adalah, tanpa kecuali, tanah suci pemurnian sihir, lautan transformasi. Kontrak Seorang penyihir buru-buru berlari ke Heilin dan memohon Tuan Heilin, izinkan saya memperbarui kontrak saya dengan Ruki Mercenari Group. Kontrak tersebut harus diperbarui setidaknya selama 50 tahun. Dan saya, 50 tahun tidaklah cukup, saya ingin memperbarui kontrak saya untuk 100 tahun lagi. 100 tahun, kamu sudah berusia lebih dari 100 tahun. Aku ingin menandatangani kontrak seumur hidup dan tinggal di kelompok tentara bayaran pemula selama sisa hidupku. Saya juga menginginkannya, kontrak seumur hidup. Tetapi harus tertulis dalam kontrak bahwa Tuan Yun Xiao harus berada dalam kelompok tentara bayaran pemula. Jika Tuan Yun Xiao pergi, saya akan pergi juga. Ya, ya, Tuan Yun Xiao, kami di sini. Jika Tuan Yun Xiao pergi, kami akan pergi. Heilin dibentengi dalam sekejap. Dia ingat bagaimana ayahnya memohon para ahli sihir ini untuk tetap tinggal. Berbagai kondisinya keterlaluan, dia harus melihat wajah pihak lain dan mengikuti kebiasaan mereka sebelum menandatangani kontrak selama 5 tahun. Kontrak. Sekarang semua orang menangis dan secara aktif meminta untuk menandatangani kontrak seumur hidup kontras ini. Yang lebih mengejutkannya adalah meskipun mereka menandatangani kontrak seumur hidup, orang yang mengikat mereka bukanlah kelompok tentara bayaran pemula, tetapi Li Yun Xiao. Jika Li Yun Xiao pergi, konsekuensinya. Kepalanya terasa berat untuk sesaat, dan dia tenggelam oleh tangisan dari sekeliling yang meminta kontrak seumur hidup. Dia merasa bahwa dia tidak dapat mengatasi situasi seperti ini sama sekali, dan buru-buru berteriak cepat, cepat, Komandan Zhuo, pergi dan suruh semuanya ke sini. Bawakan aku semua kontrak majikan dan telepon ayahku. Siapa yang membuat keributan di tim ke-8 saya? Tidak ada kedamaian. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang Ola, dan seorang lelaki tua berambut putih bergegas keluar dengan wajah marah. Dia melihat sekeliling dan berteriak apa yang kalian semua lakukan. Ada air mata di setiap wajah kalian. Siapa itu? Apakah aku mengganggumu? Saya dengar seseorang ingin menandatangani kontrak seumur hidup. Apakah anda bodoh? Mata lelaki tua itu melebar dan dia menatap tajam ke arah semua orang, tetapi dia menemukan bahwa semua orang terlihat acuh-ta'acuh dan penuh tekat, tidak tergerak oleh kata-katanya. Tuan Lu, Fang Rui buru-buru melangkah ke depan dan berkata ini adalah kapten baru dari tim ke-8. Kami semua bertekad untuk mengikuti kapten. Jika kapten tetap di sini, kami di sini. Jika kapten pergi, kami pergi. Oh, lelaki tua itu meliriknya dengan curiga dan mendengus sekelompok orang tak berdaya. Siapa yang bisa membuatmu menjual kebebasanmu dan menandatangani kontrak seumur hidup? Aku ingin melihat siapa kapten barunya. Suci. Dia mendorong semua orang menjauh dan melihat kaola. Semua orang terkejut, Tuan Lu adalah pemimpin dari semua ahli seni. Dia juga seorang penyihir puncak tingkat 5, dan memiliki temperamen yang sangat buruk jika dia berkonflik dengan Tuan Yun Xiao dan menyinggung perasaannya. Tepat ketika semua orang khawatir dan membuat tebakan acak. Mata Tuan Lu terbuka lebar. Dia memandang Li Yun Xiao dengan mulut terbuka lebar. Dia bergegas ke arahnya dan meratap dengan keras Tuan. Tuan. Akhirnya biarkan aku bertemu denganmu lagi. Dia setengah berlutut seperti anak kecil. Dia berlutut di dalam di depan Li Yun Xiao dan berseru guru. Terimalah lutut saya. Mulai sekarang, saya, Lu Sun, akan mengikuti Anda. Guru, mohon jangan tinggalkan saya. Dia terus meraih kaki Li Yun Xiao dengan tangannya. Rambut Li Yun Xiao berdiri tegak, dan dia buru-buru menendangnya pergi dan berkata dengan marah menjauhlah dariku. Aku tidak tertarik pada laki-laki. Jika kamu ingin mengikutiku, tanyakan dulu pada kelompok tentara bayaran pemula apakah kamu setuju. Orang tua ini tidak lain adalah Lu Sun yang dia temui sebelumnya. Setelah menerima Wahyu Li Yun Xiao, dia membenamkan dirinya dalam menyempurnakannya, dan dia berhasil dengan cepat. Pemurnian berjalan lancar seperti yang diharapkan, dan kemacetan yang telah lama dia alami langsung terlepas, dan dia hampir langsung naik ke level ke-6. Kelompok tentara bayaran pemula, Lu Sun tertegun, buru-buru berdiri, berlari menuju Hailin, dan berteriak Tuan Hailin, segera dapatkan kontrak saya, saya ingin menandatangani perjanjian seumur hidup. Tuan Yun Xiao bersama saya, saya akan pergi segera setelah Tuan Yun Xiao pergi. Hailin sakit kepala, dan sakit kepala lainnya datang. Bentak. Tiba-tiba tamparan keras terdengar di aula, Zhou Xiang menundukkan kepalanya dan menamparkan dirinya sendiri berulang kali, berkata dengan getir Tuan Muda Yun, Anda akan menjadi bos saya mulai sekarang. Apapun yang Anda katakan, tetaplah apapun yang Anda katakan, bahkan jika Anda memaksa saya makan sial, aku juga akan pergi. Bentak. Bentak. Dia menamparnya berulang kali, total sepuluh tamparan keras, dan kedua sisi wajahnya memerah karena tamparan itu. Pada awalnya, dia benar-benar tidak bisa bergerak. Bagaimanapun, dia adalah kaisar bela diri yang kuat. Dia adalah makhluk yang kuat dalam kekuatan apapun. Tapi melihat semua master seni yang biasanya sombong berlutut di tempat, dia sepertinya tidak merasa malu setelah ditampar seperti ini beberapa kali. Beberapa tamparan berikutnya membuatnya semakin bahagia, dan rasa malunya mati rasa karena tamparan itu, dan dia tidak lagi merasakannya sama sekali. Sebaliknya, saya merasa sangat bangga dan senang bisa mengikuti Li Yun Xiao, setidaknya saya bisa mengikutinya jika saya mau tanpa menandatangani kontrak apapun. Dan para master seni tingkat tinggi ini harus menandatangani kontrak seumur hidup agar memenuhi syarat untuk mengikutinya. Memikirkan hal ini, semakin banyak dia menamparkan, semakin dia bangga, beberapa tamparan terakhir bahkan lebih keras, dan wajahnya bengkak seperti sanggul. Wakil Kapten, apa yang kamu? Li Yun Xiao membuka mulutnya karena terkejut dan berkata dengan bingung metodemu menunjukkan kesetiaan terlalu aneh. Aku sudah melihat banyak hal. Zhou Xiang menyentuh wajah bengkak di kedua sisi, menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata seharusnya begitu, seharusnya begitu. Saya orang yang sangat bodoh, saya harus dipukuli, saya harus dipukuli. Dia diam-diam memandang ke arah Dinglinger, dengan tatapan berdoa di matanya. Dinglinger tersenyum sedikit dan mengerti. Dia tahu apa yang dimaksud Zhou Xiang. Bagaimanapun, pihak lain adalah seniman bela diri yang kuat. Dia berani menamparkan 10 tamparan keras di depan semua orang. Dia sudah mengumpulkan keberanian yang besar. Berlutut guk-guk saya tidak bisa melakukan tiga putaran pendakian, jadi saya memintanya untuk membatalkan. Melihat Dinglinger mengangguk dengan lembut, Zhou Xiang menghela nafas lega dan dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun semakin banyak tamparan yang dia terima, dia menjadi semakin bangga. Tetapi jika guk-guk itu bangkit, dia mungkin tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di kelompok tentara bayaran pemula. Zulei bergegas menuju markas secepat mungkin. Semua ahli sihir harus menandatangani kontrak seumur hidup. Tidak diragukan lagi ini adalah masalah besar, dan bahkan Kapten Hao Lian pun akan terkejut. Kontrak? Kontrak! Zulei bergegas ke markas dengan seluruh kekuatannya, masuk ke kamar Hai Befei tanpa memberitahunya, dan tersentak Hai, Kapten Hai, kontrak, kontrak. Dia terbang begitu cepat sehingga seluruh energinya habis dalam satu tarikan nafas, dan dia tidak bisa bernapas untuk beberapa saat. Hai Befei menunjukkan ekspresi tidak senang, mengerutkan kening dan berkata kamu panik dan tidak memiliki ketenangan sama sekali. Apakah kamu masih terlihat seperti seorang pejuang? Ini adalah markas dari Ruki Mercenari Group. Bahkan jika langit runtuh, aku akan melakukannya tahan. Zulei menggelengkan kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata kontrak, semua master seni bela diri, kontrak master. Semua master seni bela diri harus membatalkan, membatalkan kontrak asli, menandatangani, menandatangani. Apa? Hai Befei meraung, aura di tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan energi yang sangat kuat meledak. Zulei terpesona oleh energi tersebut. Hai Befei mengambil langkah, sosoknya lebih dari 10 meter jauhnya, dan menangkap Zulei yang terbang di tangannya. Wajahnya muram dan menakutkan, dan dia berkata dengan suara dingin apakah sesuatu terjadi pada Li Yun Xiao. Semua itu ahli seni bela diri harus mengakhiri kontrak mereka secara kolektif. Zulei awalnya menderita energi dan darah yang lesu, tetapi ketika dia dilarikan oleh energinya, seteguk darah menyembur keluar dan tersangkut di tenggorokannya. Dia mati-matian mencoba menjelaskan, tetapi begitu dia membuka mulutnya, gelombang darah mengalir deras dan mengalir ke tenggorokannya. Zulei sangat khawatir. Dia menggelengkan kepalanya dan menganggukkan kepalanya dengan putus asa, gemetar dan mengangguk untuk beberapa saat. Semakin cemas dia, semakin bingung dia jadinya. Dia membuka mulutnya dan menggerakkannya beberapa kali, dan baunya darah muncrat. Berengsek! Hai Befei langsung mengusir Zulei dan meraung tim kedelapan adalah fondasi logistik resimen kami. Li Yun Xiao, jika seorang master pergi, saya pasti akan merobek tulang Anda. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke barat kota dalam sekejap, menghilang dari Cakrawala dalam sekejap mata. Zulei terlempar oleh Hai Befei dan terbang ratusan meter sebelum berhenti. Mendengar suara gemuruh yang datang dari udara dan menyaksikan cahaya menghilang ke langit, dia berkeringat dingin. Masalahnya besar sekarang, dengan kekuatan dan kemarahan Hai Befei, dia tidak akan memukul Li Yun Xiao sampai mati begitu saja, bukan? Itu. Memikirkan hal ini, dia bergidik, menyalahkan dirinya sendiri karena terburu-buru dan tidak menunggu sebentar, jika terjadi sesuatu, bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab sebesar itu. Dia buru-buru mengeluarkan banyak pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengejarnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi dengan kecepatannya, bagaimana dia bisa mengejar Siang Hai Befei. Kecepatan seorang pejuang yang kuat bisa mencapai ribuan mil dalam sekejap. Hai Befei mencapai bagian barat kota dalam beberapa kedipan, dan domen di tubuhnya menyebar secara langsung, meliputi seluruh markas tim ke-8. Saat berikutnya, sosoknya muncul tepat di luar gedung bawah hulu, dan gelombang suara menyebar, hampir meledakkan seluruh ruangan. Li Yun Xiao, kamu mencari kematian. Li Yun Xiao di aula langsung dikunci oleh aura pembasmi yang kuat, dan kemudian gelombang suara yang tajam datang di udara. Meskipun suara itu ditransmisikan secara luas, kekuatan serangannya terkonsentrasi menjadi satu garis, hanya menargetkan dia, jenis ini kekuatan mengguncang seluruh aula menjadi kesurupan, seolah-olah di dalam air laut, ruangan menjadi sedikit tidak menentu. Seluruh tubuh Li Yun Xiao terasa dingin, semua pori-porinya langsung terbuka, dan bau kematian datang. Serangan Hai Befei terlalu mendadak. Jika dia bersiap, dia bahkan bisa menerima pukulan dari Kaisar Wu. Namun lawan datang dengan tergesa-gesa dan tiba-tiba menyerang, kekuatan Marsial Lord Bintang II bergegas pergi, membuat pori-porinya membengkak dan niat menghabisi menembus ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, lusun meraung dan bergegas maju, menghalangi Li Yun Xiao dengan tubuhnya. Matanya bersinar dengan ekspresi tekat dan tekat. Dia adalah penyihir puncak tingkat lima, dan kesadaran spiritualnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Segera setelah itu, Fang Rui juga melangkah maju. Keduanya bergerak maju dan mundur, membuka tangan untuk melindungi Li Yun Xiao. Li Yun Xiao terkejut dan pupil matanya tiba-tiba melebar. Kehangatan mengalir di hatiku, dan aku melihat dua lelaki tua berambut abu-abu berdiri di depanku. Mereka tidak melindungi diri mereka sendiri, tetapi seni tertinggi yang mereka rindukan di dalam hati mereka. Mereka tidak mengenal Li Yun Xiao, tetapi mereka melihat tujuan yang tidak dapat dicapai dalam diri Li Yun Xiao. Meskipun aku tidak dapat mencapainya, hatiku mendambakannya. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, tak terhitung banyaknya pembela yang muncul di jalan tanpa akhir ini, mengabdikan hidup mereka untuk menjaga iman kepada roh kudus di dalam hati mereka. Meski keduanya terlihat pucat, mereka mengertakkan gigi dan tidak mundur selangkah. Ini, sosok Heibeibei bergegas masuk, memadatkan kekuatan yang tak tertandingi di telapak tangannya, dan hendak mengambil gambar saat melihatnya. Setelah tiba-tiba melihat dua wajah yang dikenalnya, dia buru-buru menarik kembali telapak tangannya dengan paksa, menyedot udara dengan keras, dan menekan semua momentum yang telah dia keluarkan. Kekuatan Wuzun, meski hanya sisa kekuatan, bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh kedua lelaki tua ini. Jika Anda menyakiti mereka, konsekuensinya akan sangat buruk. Engah, energi yang kuat mengalir kembali ke dalam tubuh, dan setegup darah langsung ditekan ke tenggorokan dan dimuntahkan. Dia dengan paksa berbalik di udara beberapa kali sebelum energinya dilepaskan, tapi dia jelas menderita luka dalam. Penghentian paksa energi sebenarnya seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh, dan semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar pula reaksi baliknya. Hai Beifi bergegas masuk sekaligus, dan anak buahnya tidak menunjukkan banyak belas kasihan. Sekarang dia harus menanggung semuanya. Ada ledakan energi dan darah di tubuhnya, dan dia merasa meridiannya rusak lebih dari sepuluh tempat. Dua Tuan, mengapa demikian? Dia tampak bingung dan kaget, dia akan menghabisi Li Yun Xiao, semua orang pasti sangat senang. Mengapa? Lu Sun melangkah mundur dari gerbang neraka, wajahnya pucat, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Hai Befei, Terima kasih kepada kami yang bekerja untuk kelompok tentara bayaran pemula selama bertahun-tahun, kamu sebenarnya ingin menghabisi Tuan Yun Xiao. Lalu lewati mayat kami dulu. Ya, lewati mayat kami. Master sihir lainnya juga bereaksi pada saat ini, melangkah maju satu persatu, menghalangi di depan Li Yun Xiao, menunjukkan tekad, dan menantikan kematian. Kali ini, Hai Befei benar-benar ketakutan dan dia langsung terpana. Ayah, apa yang kamu lakukan? Hai Lin juga bergegas maju, menuduhnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Belum lagi Li Yun Xiao menyelamatkan nyawanya beberapa kali, dan keahliannya sangat dipuji dan dihormati oleh banyak master. Jika dia mati di sini, dia pasti akan menimbulkan masalah besar. Ini, Hai Befei tercengang dan berkata, Bukankah Li Yun Xiao menyinggung semua Tuan? Tersinggung. Fang Rui berkata dengan marah orang yang menyinggung kami adalah Anda, Kapten Hai. Saya berhenti, Tolong pekerjakan orang lain. Aku juga tidak akan melakukannya. Aku sangat marah. Aku juga, setelah bekerja keras selama beberapa tahun, aku sebenarnya ingin menyakiti Tuan Yun Xiao. Semua orang merespons satu demi satu, semuanya dengan ekspresi marah di wajah mereka. Hai Lin buru-buru menjelaskan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Hai Befei langsung berkeringat dingin. Ternyata begitulah keinginannya untuk mendapatkan kontrak tersebut. Dia memandang Li Yun Xiao dengan ekspresi memohon di wajahnya dan tampak sangat pendiam. Zhou Xiang juga sedikit pusing, dia tidak menyangka bahwa seorang seniman bela diri yang kuat bisa terlihat begitu menyedihkan, seolah-olah dia sedang berdoa. Dia tiba-tiba merasa pinggangnya menjadi sangat lurus, dan dia merasa bahwa sepuluh tamparan yang dia tampar sebelumnya sangat penting dan berharga. Tuan Yun Xiao, ayo kita keluar dari tempat neraka ini bersama-sama. Saya lelah tinggal di sana sejak lama. Fang Rui berkonsultasi dengan Tuan Yun Xiao membawa kita, kita bisa pergi kemanapun di dunia. Bahkan Ki yang mendominasi dunia, kekuatan besar pasti akan menerima kita. Hai Befei sangat cemas sehingga dia tidak lagi peduli dengan identitasnya, dan meratap Tuan Yun Xiao, tolong jangan lakukan itu. Saya baru saja bingung dan tidak memahami situasinya. Mohon maafkan saya, Guru. Jika orang-orang ini pergi, dukungan logistik kelompok tentara bayaran pemula akan hampir terputus, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat bertahan di hutan Kingge selama beberapa bulan. Sekarang mata semua orang menatap Li Yun Xiao, seolah menunggu keputusannya. Li Yun Xiao menatap Hai Befei, rasa dingin muncul di matanya, dan berkata jika bukan karena Kaisar Muda Haulian, kamu tidak akan bisa berdiri di sini tanpa terluka sekarang. Hai Befei merasa getir di dalam hatinya. Tentu saja, Li Yun Xiao tidak akan mempercayai kata-kata Li Yun Xiao, berpikir bahwa pihak lain sedang mencoba untuk menopang situasi. Bagaimanapun, wajar jika anak muda peduli dengan wajah. Tapi dia salah dulu dan tidak berani membantah, dia hanya bertanya dengan heran Tuan Yun Xiao kenal Kapten Haulian. Jejak ingatan muncul di mata Li Yun Xiao dan dia berkata, kamu akan tahu nanti. Dia memandang Lusun dan yang lainnya dan berkata, semuanya, ada yang harus saya lakukan dan saya harus tinggal di hutan Kingge untuk sementara waktu, dan Kaisar Muda Haulian memiliki hubungan dekat dengan saya. Saya harap Anda akan terus tinggal di grup tentara bayaran pemula untuk membantu. Lusun mengerutkan kening dan berkata, akankah Tuan Yun Xiao pergi di masa depan? Kami berharap dapat mengikuti guru. Dia menunjukkan ekspresi kerinduan. Saya ingin mengikuti Master. Semua orang berteriak hampir serempak, dengan tekat dan keinginan di wajah semua orang. Li Yun Xiao tersenyum sedikit dan berkata dengan emosi saya tidak akan pergi dalam jangka pendek. Saya dapat memahami suasana hati Anda. Selama periode waktu ini, saya akan memberi tahu Anda semua masalah yang Anda hadapi dalam bidang ini. Dan ini akan saya sampaikan Kingge Woodland sering terjadi di masa depan. Setiap orang memiliki sedikit rasa kesepian, tetapi berpikir bahwa mereka dapat berkonsultasi sebanyak mungkin teknik selama periode ini, mereka segera menjadi bersemangat lagi. Semua orang bersiap-siap, dengan putus asa membuat daftar apa yang ingin mereka usulkan dalam pikiran mereka. Hai Bei Bei menghela nafas lega, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya, sepertinya anak laki-laki ini benar-benar mengenal pemimpinnya, dan sepertinya memiliki persahabatan yang baik dengannya. Apakah dia anak tidak sah dari ketua kelompok? Atau anak seorang teman lama? Dia sudah lama berpikir liar. Setelah Li Yun Xiao menenangkan semua ahli seni, dia berkata kepadanya tolong, Kapten Hai, tolong cari tahu berita tentang pohon cemara secepat mungkin. Dan saya tidak ingin apa yang terjadi hari ini terjadi lagi. Pasti, pasti. Hai Bei Bei berkeringat dingin di dahinya, dan dia takut hanya memikirkan apa yang terjadi hari ini. Tiba-tiba sesosok tubuh bergegas masuk dari aula, berteriak sekuat tenaga Kapten Hai, tidak, jangan mengambil tindakan terhadap Tuan Yun Xiao. Pria ini tidak lain adalah Zulei. Dia berlari bolak-balik, kekuatan fisiknya telah lama habis. Sekarang dia bergantung sepenuhnya pada pil untuk mendukungnya. Dia takut menyebabkan bencana dan hampir kehabisan kekuatan nafas terakhirnya. Hai Bei Bei berkata dengan marah ini semua salahmu karena tidak menjelaskannya. Dengan lambayan tangannya, angin kencang langsung menerpa, langsung mengangkat Zulei yang hendak roboh, dan meniupnya ratusan meter jauhnya, berubah menjadi titik hitam kecil dan menghilang di langit. Hai Lin, Hai Bei Bei berkata Tuan Yun Xiao, bagian barat kota ini adalah tempat bercampurnya ikan dan naga. Tidak ada satupun dari tiga kelompok tentara bayaran besar yang lebih unggul, dan pembagian wilayah sangat rumit. Demi alasan keamanan, tim ke-8 telah menyiapkan dua wakil kapten. Tunggu, saya akan mengirim binji sesegera mungkin untuk melindungi keselamatan master bersama dengan Zhou Xiang. Sekarang Li Yun Xiao tidak hanya terkait dengan cedera Heilin, tetapi juga terkait langsung dengan stabilitas tim master sihir kelompok tentara bayaran pemula, itu harus menjadi prioritas utama. Binji yang malang baru saja pergi, jika dia mendengar berita itu, dia mungkin akan menabrak tembok dan mati di tempat. Setelah Hai Bei Bei memperingatkan Zhou Xiang dan yang lainnya untuk beberapa saat, dia menemukan bahwa suasana di tempat kejadian sangat dingin, semua master seni memandangnya dengan acuh-ta'acuh, dengan rasa permusuhan di mata mereka. Tiba-tiba saya tersenyum pahit dan merasa sangat gugup dan sakit kepala. Jika Li Yun Xiao mengubah sikapnya atau pergi, saya benar-benar tidak tahu bagaimana membereskan kekacauan ini. Untungnya, pihak lain tampaknya benar-benar memiliki hubungan dengan Kapten Hao Lian, saya harap demikian. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Dia merasa bosan untuk beberapa saat, lalu dia dan Heilin pergi dengan kesal. Zhou Xiang berkata kapten, situasi di barat kota sangat rumit. Mengapa Anda tidak berjalan-jalan dengan saya karena ini masih pagi? Li Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata oke, karena saya telah mengambil alih posisi ini, mari kita lakukan dengan baik. Awalnya, saya tidak tertarik. Setelah dia menjelaskan beberapa hal dan menunjukkan beberapa masalah kepada semua pemurni seni, semua orang pergi dengan kepuasan dan melanjutkan pemurnian. Luo Yun Sang tiba-tiba berkata Tuhan Mudayun, energi yang di sini sangat murni dan tampaknya memberikan manfaat besar bagi tubuh saya. Saya berencana untuk berlatih dalam pengasingan sebentar. Li Yun Xiao berkata tidak apa-apa, ini memang tempat yang langka di Zheng Yang. Tapi saya selalu merasa sedikit aneh, Anda dapat berlatih di sini sekarang. Ini akan sangat baik untuk sembilan yang Zheng Ki Anda. Li Yun Xiao, Zhou Xiang, dan Ding Linger pergi bersama. Setelah memasuki wilayah di sebelah barat kota, Li Yun Xiao menemukan bahwa bagian barat kota jauh lebih besar daripada tiga kota lainnya. Tidak hanya besar, tetapi juga sangat makmur sehingga terlihat seperti kota biasa. Salim menahan diri dari tiga kelompok tentara bayaran utama memberi ruang bagi pasukan ikan lainnya untuk bertahan hidup, dan ini menghadirkan pemandangan seratus bunga bermekaran. Tetapi hal-hal yang mekar seperti seratus bunga semuanya merupakan perbuatan jahat. Pada saat yang sama, hal ini juga menyebabkan masalah besar lainnya, kekacauan dalam keamanan publik. Karena tidak ada aturan dan regulasi, tempat ini memiliki jumlah kematian tertinggi setiap hari di King Ghe Woodland. Namun sejumlah besar pejuang masih berdatangan dengan gembira, karena kebahagiaan terbesar di sini adalah tidak ada aturan dan batasan. Zhou Xiang memperkenalkan sambil berjalan meskipun tugas utama tim ke-8 adalah memberikan dukungan pemurnian bagi banyak ahli sihir, tampaknya tim tersebut didedikasikan untuk dukungan logistik di mata orang lain. Namun pada kenyataannya, kekuatan tempur secara keseluruhan juga termasuk di antara 8 tim. Salah satu yang terbaik, karena tim ke-8 terlalu penting. Jika bukan karena energi naga api di sini, tidak mungkin tim ke-8 berlokasi di sebelah barat kota. Ada saluran khusus untuk memasok bahan pemurnian sihir di grup, tapi ini juga merupakan cara yang sangat penting untuk mendapatkan bahan lokal di barat kota. Oleh karena itu, disinilah kamar dagang didirikan. Di antara yang teratas 10 aliansi bisnis, Wan Baolo, Mani Gang, dan 4G Man dan kamar dagang Tianyi semuanya memiliki cabang di sini. Ini juga merupakan salah satu dari 10 aliansi bisnis teratas, namun kesenjangannya masih sangat besar. Ding Ling Er sangat merasakan bahwa setidaknya kamar dagang Tianyuan mereka tidak berada pada level yang sama dengan keempat raksasa ini. Tiga orang yang berjalan di jalan dengan cepat menarik perhatian banyak orang, setiap prajurit baru yang memasuki barat kota akan melihat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Terutama Ding Ling Er, seorang gadis kecil yang lembut, memancarkan aura murni dan halus dari seorang gadis cantik, dengan bibir merah dan gigi putih, dia tampak seperti perawan pada pandangan pertama, dan segera menarik perhatian semua pria. Ding Ling Er merasakan mata hijau seperti serigala di sekelilingnya, dan dia merasa sangat marah hingga seluruh tubuhnya menjadi berbulu. Zhou Xiang melihatnya sangat tidak nyaman dan berkata sambil tersenyum itulah yang terjadi di sini. Penuh dengan pria yang mengjilat darah dari pisau mereka. Mereka brutal dan kejam, dan mereka semua mabuk dan penuh nafsu. Nona Ding akan terbiasa melakukannya perlahan. Menyesuaikan, wajah Ding Ling Er menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin menurutku lebih tepat bagi mereka untuk membiasakan diri denganku. Zhou Xiang tercengang dan tidak mengerti apa maksudnya. Ding Ling Er tiba-tiba mengambil tindakan, dan panah putih ditembakkan tanpa peringatan apapun. Seorang lelaki tua dengan ekspresi penuh nafsu di jalan yang membuatnya ingin muntah ketakutan sia-sia. Dia berteriak dan mencoba menghindarinya, tetapi panah itu terlalu terang. Terlalu cepat. Tidak mau. Wajah Zhou Xiang berubah drastis, dan dia ingin menghentikannya karena terkejut, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Orang tua itu tidak bisa menghindarinya dan hancur berkeping-keping, daging cincang dalam jumlah besar dan bau darah menyebar di udara. Ledakan itu segera mengejutkan semua orang, dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka. Ekspresi Sembrono berubah menjadi ekspresi serius dan suram satu per satu. Ding Ling Er mengucapkan setiap kata dengan dingin hal lain yang membuatku merasa tidak nyaman adalah kematian. Zhou Xiang membuka mulutnya lebar-lebar, tidak mampu bereaksi. Aku tidak menyangka wanita cantik yang berpenampilan segar dan imut ini bisa begitu kejam hatinya, dia hanya meliriknya beberapa kali dan menghabisi semua sampah yang tersisa. Bagaimana dia tahu identitas Ding Ling Er? Meskipun kamar dagang Tianyuan telah menolak, ia masih merupakan entitas terkenal di daratan untuk waktu yang lama. Sebagai putri kebanggaan kamar dagang, dia juga salah satu dari dua wanita cantik di antara sepuluh aliansi pedagang besar. Dia dikelilingi oleh segala macam lampu di hari kerja dan mendapat perhatian dan kekaguman. Kapan dia diperlakukan seperti ini oleh sekelompok serigala lapar? Yesus menatapnya. Sejak memasuki hutan King Ge, hati Ding Ling Er telah lama terbakar dengan api yang tidak diketahui. Jika Li Yun Xiao tidak tinggal di sini, dia akan berbalik dan pergi. Sekarang kita dalam masalah besar. Zhou Xiang tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah dia sedang sakit kepala. Li Yun Xiao bertanya dengan bingung apakah kamu dalam masalah besar. Bukankah banyak orang sekarat di sini setiap hari? Apakah kamu tidak dapat menghabisi orang sesuka hati jika kamu memiliki tinju yang besar? Zhou Xiang tersenyum pahit dan berkata apa yang Anda katakan itu benar, tetapi ini hanya untuk pasukan ikan lain-lain. Tiga kelompok tentara bayaran utama kami masih mematuhi disiplin mereka sendiri. Bagaimanapun, kami adalah penguasa King Ge Woodland, dan kami harus memiliki aturan di bawah tangan kita, hanya dengan cara ini kita dapat meyakinkan orang dan menghindari kekacauan. Terlebih lagi, situasi di barat kota sangat rumit, dan tiga kelompok tentara bayaran utama saling membatasi. Sekarang nonading sedang menghabisi teman-teman, saya khawatir dua kelompok tentara bayaran besar lainnya akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah dan menimbulkan masalah. Li Yun Xiao tampak acu-ta'acu dan berkata dengan lembut kamu benar, pasti ada aturan di bawah kepalan tangan. Kepentingan kelompok tentara bayaran pemula di barat kota dibatasi oleh tim ke-8 kami. Mulai hari ini, aturan saya adalah aturan. Zhou Xiang sedikit bingung dan berkata apa maksudmu peraturanku adalah peraturan. Li Yun Xiao menatapnya, dengan aura di matanya yang hanya bisa dilihat oleh seseorang yang sudah lama menduduki posisi berkuasa, yang membuat Zhou Xiang merasa berdebar-debar dan kewalahan. Hal ini membuat hatinya kaget, sorot matanya yang acu-ta'acu terhadap hidup dan mati serta mengalami banyak perubahan hidup sama sekali bukan serangan mental, melainkan datang dari hati. Misalnya, siapapun yang ingin dibas Minona Ling Er harus mati. Ini aturanku. Kata-kata acu-ta'acu Li Yun Xiao membuat hati Zhou Xiang bergetar. Sebagai kaisar bela diri yang kuat, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Aturan saya adalah aturan. Tidak ada aturan yang sombong di dunia ini. Anda pikir Anda adalah keberadaan kaisar Wu. Zhou Xiang mengutuk dalam hatinya dan merasakan ketidakberdayaan, dia akhirnya mengerti sekarang bahwa setiap ahli seni itu sombong dan sulit diatur, dan tidak ada pengecualian. Dan jika orang seperti itu menjadi kapten, seluruh tim kedelapan akan mendapat masalah, dan yang lebih serius, itu akan membawa bahaya besar yang tersembunyi bagi tim. Saat kekuatannya berangsur pulih, arogansi dan semangat mendominasi kehidupan Li Yun Xiao sebelumnya berangsur-angsur muncul. Banyak orang tewas di bawah pedang yang menebas bintang, dan dia sama sekali bukan orang yang penyanyang. Ding Ling Er merasakan arus hangat mengalir di hatinya, dan memandang Li Yun Xiao dengan sedikit tergila-gila. Dengan kata-katanya, tidak peduli seberapa besar ketidakadilan yang dia derita di hutan Kingge ini, itu tetap sepadan. Kematian seorang lelaki tua menimbulkan kegembiraan, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan terus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, seolah-olah lelaki tua itu tidak pernah ada. Tetapi ketika semua orang melihat ke arah Ding Ling Er, mereka tidak lagi berani bersikap tidak bermoral, dan mereka semua menunjukkan kewaspadaan. Zhou Xiang bersiul, dan tak lama kemudian bayangan hitam muncul entah dari mana, setengah berlutut di tanah dan membungkuk nomor 9 memberi penghormatan kepada wakil kapten. Ini adalah anggota tim bayangan dari tim ke-8 kami yang terletak di sebelah barat kota. Mereka bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen dan berbagai operasi rahasia. Setelah menjelaskan kepada Li Yun Xiao, dia berkata kepada pria itu ini yang baru kapten tim ke-8, Tuan Li Yun Xiao. Anda juga melihat apa yang baru saja terjadi, pergi dan atasi akibatnya. Sosok hitam itu mengangkat kepalanya, menatap Li Yun Xiao dengan ekspresi terkejut, lalu buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Ya, jawabannya tajam dan jelas, tanpa kecerobohan, dan dia menghilang lagi di depan ketiga orang itu. Zhou Xiang berkata hanya ada sembilan anggota tim bayangan, tetapi masing-masing sangat mampu. Jika dia ada di sana untuk menghadapi akibatnya, seharusnya tidak ada masalah. Mata Li Yun Xiao menyipit dan dia berkata sudah terlambat, sepertinya masalah akan datang. Benar saja, dalam beberapa tarikan napas, sejumlah besar prajurit mulai berdatangan dari segala arah, semuanya dengan aura yang sangat kejam. Melihat ada yang tidak beres, beberapa orang kecap di sekitarnya pun melarikan diri, ada juga yang memiliki pengendalian diri yang baik, sehingga mereka tetap tinggal dan berencana untuk menonton keseruan tersebut. Zhou Xiang terkejut dan berkata dengan suara yang dalam tidak. Ini dari kelompok tentara bayaran hujan lebat. Dia buru-buru bersiul lagi, tapi kali ini tidak ada jawaban, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Huff, tidak perlu menyombongkan diri. Aku membawakanmu orang yang ingin kamu telepon. Sebuah suara terdengar di udara, dan tak lama kemudian bayangan hitam jatuh dan jatuh tepat di depan ketiga orang itu. Itu adalah tim bayangan nomor sembilan yang baru saja pergi, wajahnya berlumuran darah dan dia sudah mati. Terlebih lagi, anggota tubuhnya dipelintir dengan cara yang aneh, jelas mengalami banyak penyiksaan sebelum kematiannya. Seorang pria berpakaian putih muncul di udara pada suatu saat, menatap Zhou Xiangdan yang lainnya dengan mata dingin, seolah-olah sedang melihat mayat, tanpa emosi apapun. Orang-orang menghabisi orang di jalan-jalan di timur kota, dan orang-orang menghabisi orang di jalan-jalan di sebelah barat kota. Kelompok tentara bayaran pemula Anda bertindak semakin tidak bermoral, dan Anda tidak memperhatikan kami kekuatan lain sama sekali. Pria berpakaian putih berkata dengan acuh tak acuh. Pakaian putih itu berdesir di udara saat angin bertiup, dan aura pembasmi yang dingin memenuhi udara dan menyelimuti seluruh tempat. Semua orang menahan diri, mengetahui bahwa tempat ini akan segera berubah menjadi ladang pembantaian. Zhao Yu, Zhou Xiang juga menyapanya dengan mata dingin, dan berteriak dengan penuh semangat saya adalah kelompok tentara bayaran pemula, kapan giliran Anda untuk mendikte. Zhao Yu mencibir jangan berpikir karena kamu memiliki tinggi, yang besar, kamu dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain sesuka hati. Selain itu, tinjumu tidak lebih dari itu di mataku. Kata-katanya segera membangkitkan niat baik dan semangat dari berbagai kekuatan ikan itu, dan mereka semua setuju. Orang-orang ini telah ditindas oleh tiga kelompok tentara bayaran utama pada hari kerja, tetapi sekarang seseorang maju, mengetahui dengan jelas bahwa mereka memanfaatkan mereka, tetapi mereka semua memelototi Li Yun Xiao dan yang lainnya. Kapten Zhou, meskipun kelompok cross mercenari kita hanya berperan kecil, kita tidak mau dipermalukan. Kesalahan apa yang dilakukan Tuan Huo? Tak disangka pengecut seperti itu dibasmi oleh perempuan jalan itu. Seorang pria bertubuh tegas berkata dengan suara yang dalam, salah satu sisi wajahnya sudah memborok, dan dia memegang pedang besi erat-erat di tangannya. Orang tua yang sudah meninggal, Huo, adalah anggota cross mercenari grup mereka. Ada tujuh atau delapan orang lainnya berdiri di belakang pria besar itu, dengan ekspresi marah terpancar di wajah mereka. Zhou Siang terdiam sesaat dan mengerutkan kening. Karakter kecil seperti cross mercenari grup tidak akan repot-repot menjawab jika mereka menanyainya seperti ini di hari biasa, tapi sekarang Zhou Yu menyebabkan masalah, dia harus menjawab, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Li Yun Xiao tersenyum dingin kesalahan yang dia lakukan adalah dia terlihat terlalu vulgar. Pria itu menjadi marah dan berteriak siapa kamu? Apakah ini cara kelompok tentara bayaran pemulamu terlalu sering menindas orang lain? Haha, Zhou Yu juga menengadah ke langit dan tertawa, dan berkata dengan bangga kalian kelompok tentara bayaran pemula benar-benar mengira kalian adalah penguasa King Gewutlen. Mungkinkah Kaisar Mudahau Lian telah menerobos ke Kaisar Wu? Bisakah kalian menghabisi semua yang lain? Kekuatan seperti kita? Zhou Siang juga sempat pusing, Li Yun Xiao memang sama persis dengan para ahli seni yang sombong dan bertele-tele itu, pernyataan ini sama saja dengan menyinggung semua kekuatan. Bagaimana dia bisa seberuntung itu ditugaskan pada bos seperti itu? Li Yun Xiao memasang ekspresi dingin di wajahnya, memandang Zhou Siang dengan jijik, dan berkata, ini adalah tempat yang berbicara tentang tinju. Alasan apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang dengan alasan dan membuat mereka kembali? Zhou Siang terkejut, ya, bahkan jika dia mengatakan semuanya, dia masih harus bertarung pada akhirnya, dan ini bukan tentang siapa yang memiliki tinju lebih besar. Bahkan Zhou Yu dan Cross mercenari grup tertegun sejenak, dan mereka semua berpikir, pemuda ini benar, jadi bagaimana jika mereka dibenarkan? Dia hanya mencari masalah dan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah, bahkan jika dia dibenarkan, dia harus mengabaikannya. Hef, kamu baru mengerti. Cepat tangkap aku, aku bisa memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Saat pertemuan pemimpin liga diadakan di barat kota, biarkan semua orang datang ke persidangan umum. Zhou Yu terlalu malas untuk berbicara. Semakin lama, semakin merugikannya. Dia berharap untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Faktanya, ketika Li Yun Xiao dan yang lainnya memasuki wilayah di sebelah barat kota, dia sudah mulai mengambil tindakan. Sekalipun tidak ada insiden Huo Lao, hal lain akan terjadi. Singkatnya, tujuannya adalah untuk menangkap pemimpin tim ke-8 dari kelompok tentara bayaran pemula. Zhou Xiang menjelaskan dengan suara rendah pertemuan resimen adalah pertemuan tingkat tertinggi di barat kota. Biasanya diprakarsai oleh salah satu dari tiga kelompok tentara bayaran utama dan memanggil semua kelompok tentara bayaran untuk menghadiri pertemuan tersebut. Itu adalah biasanya dengan tujuan mengukir berbagai kepentingan di sebelah barat kota, itu hanya akan diadakan. Li Yun Xiao menganggup dengan sangat serius dan berkata saya juga berpikir pertemuan seperti itu perlu diadakan. Bagaimanapun, saya baru saja mengambil Ali sebagai kapten tim ke-8 dan saya harus memberitahu semua orang tentang bakat saya. Apa? Zhao Yu tampak terkejut dan berkata dengan heran kamu, seorang raja bela diri, kapten dari brigat ke-8 dari grup tentara bayaran pemula. Orang-orang lainnya juga menunjukkan ketidakpercayaan. Selain kelompok tentara bayaran hujan lebat dan kelompok tentara bayaran lintas, ada juga banyak kelompok ikan lain-lain yang tergabung dalam kelompok tentara bayaran hujan lebat. Ada sekitar selusin pasukan kecil dan hampir seratus orang. Mereka semua terkejut. Zhao Yu tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan berteriak saya mengenali Anda. Anda adalah pemuda misterius yang mengikuti Hailin ke kota dan menghabisi beberapa pemimpin kelompok tentara bayaran hujan lebat. Li Yun Xiao berkata dengan kaget saya tidak melakukan tindakan apapun sampai ke kota. Mata Anda yang mana yang melihat saya menghabisi orang. Zhao Yu mendengus dingin ada dua wanita di sekitarmu yang kejam. Orang yang menghabisi Tuan Huo mungkin salah satunya, kan? Di mana yang lainnya, juga? Apakah Yesin juga dibasmi olehmu? Orang-orang lainnya yang terbasmi hanyalah pembudidaya Wu Zhong, jadi tidak apa-apa untuk mati. Tapi Yesin adalah kaisar bela diri sejati, dan dia juga merupakan tulang punggung mutlak dari kelompok tentara bayaran hujan lebat, dan dia tidak bisa kehilangan satupun dari mereka. Setelah Yesin menghilang, kebisingan yang disebabkan oleh Hailin dan anak buahnya ketika mereka memasuki kota telah dilaporkan ke Departemen Intelijen dari kelompok tentara bayaran hujan lebat untuk dianalisis dengan cermat. Semua analis percaya bahwa Hailin dan yang lainnya tidak akan pernah bisa melewati bagian timur kota dalam situasi seperti itu, kecuali ada ahli yang diam-diam membantu mereka. Kecuali Li Yun Xiao dan tiga orang lainnya yang berada di karavan pada saat itu, semua orang adalah anggota kelompok tentara bayaran pemula, dan mereka semua dikeluarkan satu per satu. Kekuatan Dinglinger dan Luo Yun Sang juga dijelaskan secara lisan oleh para saksi pada saat itu dan dianalisis secara detail. Pada akhirnya, satu-satunya orang mencurigakan yang tersisa adalah Li Yun Xiao, yang belum pernah melihat siapapun mengambil tindakan. Sejak awal, Zhao Yu merasa penampilan Li Yun Xiao agak mirip dengan rumor yang beredar, tetapi budidaya Raja Wu memungkinkan dia untuk mengesampingkan identitas pihak lain secara langsung. Pada saat ini, saya mendengar bahwa dia benar-benar menjabat sebagai Kapten Brigade ke-8 dari kelompok tentara bayaran pemula, dan saya terkejut dan memastikan identitas pihak lain. Jika tidak ada alasan khusus, grup tentara bayaran pemula tidak akan pernah membiarkan seorang pemuda dengan hanya Raja Bela Diri Bintang Tiga memegang posisi penting sebagai Kapten. Li Yun Xiao tertawa dan berkata, itu bertele-tele. Tidak peduli apa jawabanku, kamu akan menangkap seseorang. Karena akhir ceritanya sama, kalian benar-benar punya waktu luang. Anak muda, mengobrol akan menghancurkan hidupmu. Zhao Yu mendengus berat, merasa bahwa dia sedang diberi pelajaran oleh seorang remaja berusia beberapa dekade. Dia merasa sangat malu dan berkata dengan marah karena kamu sangat ingin menjadi tahanan. Aku akan mewujudkannya untukmu. Itu kebetulan dua pemimpin Brigade ke-8mu ada di sini. Aku akan menangani ini bersama-sama. Aura di tubuhnya menyebar, dia mengulurkan tangannya, dan dua helai vitalitas berputar di telapak tangannya, membentuk kekuatan tornado dan mengjulang setinggi lebih dari 10 meter. Pakaian putih itu tertiup ke udara dengan suara berburu, dan sinar vitalitas terbentuk di sekitar mereka, yang tersedot ke dalam dua tornado, menyebabkan mereka terus tumbuh. Wajah Zhou Xiang sangat serius. Dia mengeluarkan pedang lembut dari tubuhnya, gemetar seperti ular. Dia mendorong Li Yun Xiao menjauh dengan tangan kirinya dan berkata, Kamu dan Nona Ding cepat pergi. Aku akan memotong ratu di sini. Para prajurit di sekitar mereka mengeluarkan senjata mereka dan menjadi waspada. Pertarungan semacam ini di tingkat kaisar bela diri bukanlah sesuatu yang bisa mereka campur tangan. Tugas mereka adalah membentuk pengepungan dan tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Wajah Zhou Yu menjadi semakin dingin, dan dia berkata dengan senyuman garang Zhou Xiang, jangan melawan dengan sia-sia. Sekarang setelah saya mengambil tindakan, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Dia membuat gerakan tiba-tiba, dan kekuatan dua tornado di kiri dan kanan bergabung menjadi satu di depannya, membentuk tornado besar yang mencapai langit dan bumi, dan menghantam dengan suara gemuruh yang keras. Tian Feng Jue, dikelilingi oleh angin. Ledakan. Semua bangunan di sekitarnya dihancurkan oleh kekuatan ini dan tersedot ke dalamnya, sejumlah besar prajurit mendorong pengepungan lebih dari 10 meter dan menggunakan vitalitas mereka untuk melawan. Pedang Minggu Wang Ki, Zhou Xiang berteriak keras, dan pedang lembut di tangannya menyemburkan bunga pedang, yang mekar di langit, membentuk pertahanan yang diselimuti cahaya pedang, melindungi ketiganya. Ledakan. Tornado tersebut jatuh seketika dan menghantam cahaya pedang, menyebabkan ledakan tekanan spiritual menyebar ke segala arah, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Zhou Xiang mengertakkan giginya, menusuk bagian tengah tornado dengan pedang lembut di tangannya, menuangkan seluruh energinya ke dalamnya, dan memegangnya erat-erat. Tingkat budidaya Zhao Yu hanya satu bintang lebih tinggi darinya, tetapi satu bintang lebih tinggi darinya, jika dia ingin melarikan diri, lawan secara alami tidak akan bisa bertahan. Tapi dia tidak bisa mengabaikan kenyamanan Li Yun Xiao. Ini terkait dengan stabilitas tim Master Sihir seluruh kelompok tentara bayaran pemula. Bahkan jika nyawanya sendiri hilang, dia harus menjaga keamanan pihak lain. Huff! Kamu benar-benar mencari kematian jika kamu dengan paksa menolak teknik angin surgawiku. Zhao Yu mencibir, dan kekuatan tornado meningkat lagi dan menekannya. Zhou Xiang mencurahkan seluruh vitalitasnya ke dalam pedang lembut itu. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pedang itu jatuh dari tangannya dan tersedot oleh kekuatan tornado. Tidak baik, dia terkejut dan menjadi pucat, dan buru-buru mendorong keluar dengan kedua telapak tangannya, mencoba menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membuka pertahanan dan melindungi Li Yun Xiao. Tiba-tiba cahaya kemasan keluar, dan Li Yun Xiao akhirnya mengambil tindakan. Serangkaian kata-kata kecebong emas terbang keluar dari tubuhnya, dan monumen dewa dunia langsung menuju ke tornado dan tiba-tiba bertambah besar. Huff, lingkungan angin ku bisa menyapu semua senjata mistis. Bahkan prajurit yang berada di atasku dalam budidaya tidak akan pernah berani menyerang dengan paksa. Orang bodoh tidak kenal takut. Kalian semua mencari kematian. Zhao Yu merasa jijik dan mencibir dengan bangga. Tiba-tiba senyumannya membeku, dan monumen dewa dunia menyerbu ke dalam tornado, dan terpaku pada mata angin, tidak bisa bergerak. Singkirkan semua senjata misterius itu. Li Yun Xiao mencibir kamu adalah orang yang tidak takut di antara orang-orang bodoh. Kamu memiliki kemampuan untuk menyapu bumi, gunung, dan sungai. Dia menamparkan beberapa kata kecebong emas langsung ke monumen dewa dunia, dan berteriak irama bumi, tentukan sungai, gunung, dan sungai untukku. Semburan cahaya muncul di monumen dewa dunia, namun sia-sia diredam di bumi, dan ritme diturunkan, yang menyebar ke segala arah seperti aturan dunia. Segera, semua prajurit terkejut saat mengetahui bahwa sulit untuk bergerak di bawah kaki mereka, sepertinya 10.000 kali gravitasi ditambahkan pada mereka, dan seluruh tubuh mereka tersedot ke tanah, bahkan membuatnya sulit untuk berdiri kokoh. Zhao Yu terkejut, dan lingkaran anginnya langsung terhempas oleh ritme bumi, berubah menjadi beberapa angin kencang dan menghilang. Pedang Zhou Siang jatuh dari udara dan tertancap di tanah dengan bunyi dentang, hingga gagangnya hilang. Kekuatan macam apa ini? Senjata gravitasi. Zhao Yu hanya merasakan kekuatan isap yang sangat besar datang dari bumi, mencoba mendorongnya ke bawah. Dia buru-buru mengedarkan vitalitasnya untuk melawan, dan nyaris tidak bisa bertahan di udara. Tapi itu menghilangkan kekuatan besarnya. Tanah di Monumen Dewa Dunia adalah ibu dari bumi, dan bahkan angin purba pun tidak dapat berpikir untuk meniupnya. Terlebih lagi, itu hanya teknik pencaksilat. Tanah bersahaja ini juga menjadi dasar Li Yun Xiao pergi ke tanah kuno untuk mengumpulkan Gang Feng kuno. Tanpa harta karun untuk menekan Gang Feng, dia tidak akan berani datang gegabuh. Apa yang tidak penting? Yang penting kamu akan mati. Kapan? Suara kuno yang mengejutkan terdengar, dan semua orang terkejut dan bingung di lautan kesadaran. Beberapa prajurit dengan budidaya lemah pingsan karena suara bel. Meskipun mereka yang memiliki kekuatan lebih kuat berhasil bertahan, meridian mereka juga rusak. Kemudian dia melihat lonceng kuno besar jatuh dari langit, menghalangi langit menuju kegelapan. Zhao Yu sangat ketakutan saat melihat bel kuno menutupi dirinya. Sajak yang berasal dari lonceng kuno ini menembus langsung ke dalam tubuh, hampir mencabik-cabik tubuh. Senjata misterius tingkat ini membuatnya merinding hanya dengan kekuatannya. Senjata misterius macam apa ini? Tingkat delapan, tingkat sembilan. Level tertinggi yang pernah dia lihat hanyalah eksistensi level ketujuh, tapi tidak akan pernah begitu menakutkan. Zhao Yu meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya, melepaskan diri dari belenggu area yang luas dalam sekejap, mengumpulkan semua vitalitasnya di tinjunya, dan membanting ke arah bel kuno. Kapan lonceng kuno itu dibunyikan olehnya dan mengeluarkan suara lagi, dia sendiri langsung terpesona oleh gelombang suara yang dipantulkan. Li Yun Xiao juga terkejut. Kekuatannya untuk mengendalikan lonceng kekaisaran juga sangat terbatas. Di bawah pukulan penuh Zhao Yu, lonceng itu langsung kehilangan kendali. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan membawanya kembali ke tubuhnya. Seluruh orang berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju langit. Zhao Yu sangat terguncang oleh gelombang suara dinasti Bell, seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman, dan kedua gendang telinganya berdarah. Tubuh itu terus melayang di udara, terbang hingga jarak yang tidak diketahui. Hanya ada satu pemikiran di benaknya senjata misterius macam apa itu. Bagaimana harta karun seperti itu bisa jatuh ke tangan orang lain, saya harus mendapatkannya sendiri. Setelah terbang cukup lama, tubuhnya berhenti dan dia melihat seberkas cahaya datang ke arahnya. Di bawah cahaya, Li Yun Xiao tampak tajam dan matanya seperti darah. Hei, penampilan itu. Zhao Yu ditatap oleh pihak lain, dan lautan kesadarannya yang baru saja pulih dari gelombang suara terasa perih lagi, dan seluruh kepalanya hampir meledak. Tidak, ini serangan mental. Dia menutup matanya karena terkejut, tapi sudah terlambat. Ruang di sekitarnya terus berubah, dan pesawat membentang dari jarak yang tak berujung, lewat di depannya satu per satu. Ruang sadar, hati Zhao Yu tiba-tiba tenggelam. Dalam kegelapan di depan, sesosok tubuh yang kuat perlahan-lahan berbalik, mengangkat tinjunya sebesar kaserole, dan perlahan menjatuhkannya. Kemana pun angin tinju lewat, ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Hai, Zhao Yu sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya, meskipun pengaruh ini disebabkan oleh kesadarannya, pengaruh ini sangat nyata dan menakutkan sehingga seolah-olah tinju tersebut dapat menghancurkan dunia empat kutub. Tian Feng Jue, hancurkan semua ini untukku. Dia berteriak sekuat tenaga. Jika dia tidak bisa melarikan diri dari sini sebelum tinjunya jatuh, kesadarannya akan hancur bersama dengan ruang itu, dan tubuhnya akan sepenuhnya berubah menjadi kondisi vegetatif tanpa kesadaran. Pada saat kritis ini, semua kekuatan Kaisar Beladiri Bintang 6 diaktifkan, dan angin kencang keluar dari tubuhnya, membelah seluruh kehampaan, dan seberkas sinar matahari masuk. Merusak, Zhao Yu sangat bersemangat dan dengan senang hati menyebarkan angin di tangannya, dan seluruh ruangan langsung hancur berkeping-keping. Sosok agung itu juga berangsur-angsur menjauh, dan dunia kesadaran runtuh bersama-sama. Kaisar Beladiri Bintang 6 dianggap sebagai eksistensi tingkat master di seluruh benua Tianwu. Perbedaan level antara Li Yun Xiao dan dia terlalu besar, dan teknik murid tidak bisa menjebak pihak lain sama sekali. Tepat ketika Zhao Yu keluar, merasa sangat bersemangat, tinju seperti kasar oleh lainnya jatuh, seberat gunung, dan tekanannya sangat mencengangkan. Di depan Li Yun Xiao, kerikil mengumpulkan kekuatan pukulan dan dirobohkan dengan aura iblis. Batu kecil itu terus-menerus berlatih melalui tanah di Monumen Dewa Dunia, dan sekarang seluruh tubuhnya berwarna kuning tanah. Awalnya adalah raja binatang batu, dengan bakat yang sangat kuat. Setelah diberi makan oleh bunda dari bumi, sepertinya masih berevolusi. Apa? Monster kaisar Beladiri? Zhao Yu terkejut, mengapa monster tambahan muncul begitu saja? Dan itu adalah eksistensi setingkat kaisar Beladiri. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, paksaan membuat seluruh tubuhnya tegang, Tian Feng Jue mencapai puncaknya lagi, dan dia meledak dengan kedua tinjunya. Ketika kedua kekuatan bersentuhan, tenaga angin Zhao Yu terus mundur dan ditekan kembali. Meskipun Xiao Shizi baru saja naik ke level kaisar Beladiri, kekuatan elemen tanah adalah musuh bebuyutan prajurit elemen anginnya, selain itu, dia masih terluka, sehingga dia terus kehilangan posisi. Dan yang terburuk adalah kekuatan elemen tanah lawan mengandung tekanan tanah yang sangat kuat, yang membuat seluruh tubuhnya tampak membeku, sehingga sulit untuk bergerak meskipun dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Li Yun Xiao melompat dan berdiri di langit dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, cahaya pedang berkumpul di tangan kanannya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas lurus ke bawah. Meskipun cahaya pedang tidak kuat untuk Xiao Yu, dia ditekan oleh pukulan binatang batu di depannya, dan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Jika cahaya pedang itu mengenai tubuh seperti ini, dia pasti akan mati. Kasar, dia meraung dengan marah, mengumpulkan seluruh vitalitasnya di ujung tinjunya, dan mengayunkannya dengan keras, mencoba mendorong monster batu itu menjauh, lalu memusatkan telapak tangannya dan menamparkan cahaya pedang. Tapi kekuatan monster batu itu sepertinya melebihi ekspektasinya, dengan keterkejutan, udara pegunungan yang lebih kuat mengalir ke arah wajahnya. Tangan kirinya yang ketakutan terangkat untuk menghadapinya, tapi terhalang, dan kekuatan besar langsung menghantamnya. Engah, seteguk darah muncrat, dan Zhao Yu terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa saat, dan Li Yun Xiao bergegas maju lagi, dengan cahaya kemasan berkedip di tangannya, dan segelnya jatuh di udara. Ledakan, Zhao Yu menerima pukulan di depan dan jatuh secara vertikal. Segera, kelompok tentara bayaran hujan lebat dan beberapa pasukan bawahan di kejauhan semua memandang Li Yun Xiao dalam keheningan yang tercengang, mereka terbang dengan bekas luka Zhao Yu di tangan mereka, masih di tanah seperti gug-gug mati, berlumuran darah dan terus-menerus mengerang. Karena jaraknya yang jauh, mereka hanya mendengar sedikit suara perkelahian dan tidak dapat melihat keseluruhan prosesnya sama sekali. Zhao Yu, yang mulutnya cukup lebar untuk menampung semangka, tidak dapat menerima kenyataan bahwa Zhao Yu, Raja Beladiri Bintang 6, dikalahkan oleh Raja Beladiri. Mata Li Yun Xiao menyapu sekeliling. Meskipun mereka hanya capung yang membawa air, semua orang merasa seperti cahaya di punggung mereka, seolah-olah mereka sedang menatap mereka secara khusus. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Aku tidak akan menghabisimu, tapi karena kamu berani melawanku hari ini, kamu harus membayar harganya. Dia berkata kepada Zhao Xiang, yang sudah lama tidak dapat pulih bawa mereka semua pergi dan kirimkan pesan. Pertemuan pahlawan di barat kota akan diadakan dalam tiga hari. Semua kelompok tentara bayaran harus berpartisipasi. Kata-kata yang mendominasi ini sangat mengejutkan Zhao Xiang, seolah-olah semua kekuatan di barat kota seperti bawahannya. Keringat dingin mengucur di dahinya, dan dia secara intuitif merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Dan kapten di depannya menjadi semakin sulit untuk dia lihat. Namun misteri yang tidak dapat dipahami ini membuatnya semakin terpesona. Dia buru-buru mengambil sinyalnya dan melepaskannya segera, prajurit dari kelompok tentara bayaran pemula berkumpul dan membawa semua orang pergi sesuai dengan keinginan Li Yun Xiao. Zhao Yu dari Heavy Rain Mercenary Group ditangkap, dan kapten kedelapan yang baru dari Ruki Mercenary Group akan mengadakan konferensi pahlawan. Kedua berita ini menyebar dengan cepat ke seluruh King Geh Woodland seperti kepingan salju. Meski perkelahian dan pembunuhan adalah hal biasa, kali ini semua orang mencium sesuatu yang tidak biasa. Kembali ke halaman kecil, Ding Ling Er berkata dengan nada meminta maaf Tuan Mudayun, ini semua salah saya karena menyebabkan masalah besar. Li Yun Xiao tersenyum lembut dan berkata bagaimanapun, saya tidak ada hubungannya sekarang, jadi saya akan membantu murid saya merapikan hutan King Geh ini. Setelah berada di sana begitu lama, dia tidak dapat menyatukan berbagai kekuatan ikan ini. Dia benar-benar lebih rendah. Li Yun Xiao adalah satu-satunya yang berani mengatakan hal seperti itu. Wanita cantik selalu memuja pahlawan. Ding Ling Er memandangnya dengan obsesi yang semakin besar. Hanya mereka berdua yang ada di halaman kecil, dan suasananya sedikit canggung. Li Yun Xiao terbatuk dua kali, mengeluarkan tablet geok transmisi suara, dan menulis sepotong kesadaran spiritual ke dalamnya. Dia mengeluarkan bejana kaca lain, dengan setetes cairan merah cerah tergeletak di dalamnya. Dia menyerahkan kedua barang itu kepada Ding Ling Er dan berkata, minta Zhou Xiang untuk secara pribadi mengirimkan kedua barang ini kepada seorang pria bernama Tuan Yu di kelompok tentara bayaran Tengkorak. Ding Ling Er mengambil kedua benda itu dan melihatnya sebentar, meskipun hatinya bingung, karena Li Yun Xiao tidak mengatakan apa-apa, dia tidak perlu bertanya lebih banyak, berbalik dan pergi. Li Yun Xiao sedikit kesurupan dan bergumam pada dirinya sendiri. Hutan King Ye ini menjadi semakin menarik. Tapi kaisar muda, di mana kamu sekarang? Hai Beifei pasti tidak tahu, tapi aku masih punya cara sebagai guru. Temukan kamu keluar. Dia hendak memasuki rumah untuk berlatih, ketika tiba-tiba hatinya bergerak, dan dia melihat ke gedung labu harta karun tidak jauh dari situ dengan terkejut, dengan cahaya merah samar bersinar. Ini, Yun Sang, sosok Li Yun Xiao melintas dan menuju lampu merah. Di ruang rahasia di gedung bau hulu, Luo Yun Sang duduk bersila, berlatih dengan sangat tenang, tidak menyadari apapun di luar. Lapisan cahaya merah memancar dari luar tubuhnya, dan aura merah muncul dari tanah, beredar ke seluruh tubuhnya dengan nafas lembutnya, dan setiap kali membuat cahaya yang dipancarkan menjadi lebih intens. Li Yun Xiao dengan lembut membuka kunci pintu dan masuk, tapi Luo Yun Sang sama sekali tidak menyadarinya. Mungkinkah tubuh sembilan yang Yun Sang telah diaktifkan? Li Yun Xiao tampak berpikir dan melihatnya untuk waktu yang lama. Luo Yun Sang sepertinya telah memasuki keadaan yang aneh. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya dikombinasikan dengan sembilan yang ki dari istana Sen Xiao adalah metode kultivasi terbaik di dunia. Bahkan Li Yun Xiao tidak berani berspekulasi dan menilai tanpa izin. Tapi satu hal yang pasti, keadaan ini bermanfaat bagi Luo Yun Sang. Itu adalah energi Zheng Yang yang sangat kuat. Saya khawatir bukan hanya urat tanah naga api di bawahnya. Naga iblis, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba berbicara, dan sepertinya ada sedikit emosi dalam nadanya. Li Yun Xiao mengerang maksudmu. Naga iblis membuka mulutnya dan berkata yang disebut pembuluh darah naga hanyalah kumpulan ki di antara dunia. Yang ki yang berat memunculkan naga api. Namun dalam analisis terakhir, itu masih sebuah tempat dari pengumpulan ki. Ki ini telah terakumulasi dan terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Evolusi akan menghasilkan segala macam perubahan yang aneh. Ada kemungkinan bahwa ia dapat terus menyublim dan berevolusi, membentuk naga yang unik itu. Ki, hati Li Yun Xiao bergetar dan dia berkata dengan tidak percaya maksudmu, energi naga dibiarkan di pembuluh darah bumi ini. Dia segera memikirkan Luo Qingyun, yang memiliki darah naga sejati. Jika dia dapat menyerap sedikit energi naga murni, dia takut bahwa garis keturunan itu sendiri dapat dimurnikan secara langsung dan dikembangkan ke titik yang menakutkan. Naga iblis tersenyum pahit dan berkata saya juga tidak yakin. Bagaimanapun, energi naga adalah satu-satunya dan dapat melahirkan keberadaan naga sejati kuno. Tetapi memang benar bahwa energi Zheng Yang di sini sangat kuat-kuat. Dalam tubuh Dewa Xiao Nizi, ia memiliki aura yang menakutkan, dan jika dapat dikembangkan sepenuhnya, mungkin sebanding dengan keberadaan Kaisar Wu. Li Yun Xiao diam-diam mengagumi intuisi yaolong orang-orang di Istana Sen Xiao yang memiliki sembilan yang ki di generasi sebelumnya. Semuanya adalah orang-orang kuat dan tak tertandingi yang mendominasi benua. Jika memang ada energi naga, bisakah kamu merasakannya? Naga iblis berpikir sejenak dan berkata seharusnya mungkin jika kita dekat, tapi bagaimanapun juga, saya hanyalah tubuh jiwa, dan saya hanya memiliki esensi naga. Saya tidak dapat menyerap energi naga. Bahkan jika Anda menemukan yang sebenarnya energi naga, bagaimana kamu bisa menyerapnya? Kinaga sejati adalah eksistensi yang paling mendominasi di dunia, dan tidak dapat dikumpulkan kecuali ia adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. 360